9 Star Hegemon Body Arts Season 78 Bab 771 Adu Cerdik Seorang nenek tua berambut putih yang ditutupi kerutan perlahan berjalan. Matanya tampak bersinar begitu terang sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Dia membawa tongkat sederhana. Di belakangnya ada lusinan tetua lainnya, dan di belakang mereka ada masa murid surgawi. Tampaknya mereka berjumlah lebih dari 20 lebih dari sisi Suantian Dao Sekte. Orang-orang dari Geng Surga Terpencil Geng Surga Terpencil adalah eksistensi yang dimulai di Wastelen Timur. Mereka telah ada di sini lebih lama dari cabang timur Suantian Dao Sekte. Namun, fondasi sejati mereka jauh dari Suantian Dao Sekte. Kembali ketika Sekte Suantian Dao memutuskan untuk mendirikan Sekte Cabang di sini, konflik telah meletus antara mereka dan gang Surga jauh. Namun, hasil dari konflik itu adalah inti Geng Surga Terpencil terluka parah, dan mereka hampir dibasmi. Tetapi Sekte Suantian Dao tidak berniat membuat Sekte Cabang mereka mendominasi Tanah Air Timur, jadi mereka tidak memusnahkan mereka. Karena mereka pernah menjadi satu-satunya penguasa di Tanah Air Timur, begitu Sekte Suantian Dao mengganggu, Gang Surga jauh secara alami kesal. Tapi setelah pertempuran itu, mereka mengerti betapa kuatnya Sekte dari Central Plains. Dengan demikian, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Kemudian, kekuatan Gang Surga Terpencil berangsur-angsur pulih. Tetapi cabang Suantian Dao Sekte juga telah membangun akarnya pada saat itu, dan mereka telah tumbuh ke tingkat tuan juga. Kedua belah pihak memikirkan urusan mereka sendiri. Namun, Gang Surga Terpencil selalu menahan amarah mereka, dan akhirnya, mereka mulai menimbulkan masalah bagi Sekte Suantian Dao. Namun, Sekte Cabang tidak perlu lagi repot dengan mereka. Semua pendapatan mereka berasal dari Sekte Kepala di Central Plains, sehingga Gang Surga Terpencil tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Sekte Cabang tidak bisa diganggu untuk menangani provokasi remote heaven gang. Jadi selama bertahun-tahun ini, hubungan mereka tidak pernah harmonis. Wanita tua itu adalah pemimpin yang baru diangkat dari Gang Surga jauh, Ji Hong Ling. Dia juga seorang ahli leluhur, tetapi dia tidak menyanyiakan basis kultifasinya atau umur panjang pada penampilannya. Itu membuat kekuatan tempurnya semakin tinggi. Dikabarkan bahwa Ji Hong Ling adalah orang yang sangat angkuh dan kejam. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, dia telah benar-benar melahap semua Sekte yang lebih kecil di sekitar Gang Surga Terpencil, mengubahnya menjadi bawahan mereka. Sekte yang lebih kecil ini hanya bisa mengandalkan mereka untuk perlindungan mereka. Tapi yang paling sombong dari semuanya, Ji Hong Ling benar-benar mengulurkan cakarnya ke arah kekuatan yang mengandalkan Suantian Dao Sekte. Kedua kekuatan besar itu pasti bentrok secara pribadi beberapa kali. Tetapi bentrokan pribadi itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipelajari oleh orang luar. Sepertinya tidak ada pihak yang diuntungkan. Sekarang Ji Hong Ling telah membawa orang-orangnya, provokasinya sangat jelas. Para pemimpin Sekte kecil langsung menarik murid mereka jauh-jauh. Sekarang dua keberadaan besar itu bentrok, mereka harus bersembunyi lebih jauh untuk menghindari keterlibatan. Ouyang Kiyuyu juga berhenti berbicara dengan para pemimpin Sekte dan dengan acuh-ta'acuh memandang wanita tua itu. Tampaknya perkembangan remote heaven gang beberapa tahun terakhir ini tidak buruk. Kekuatanmu meningkat cukup banyak, tapi sepertinya amarahmu juga meningkat. Petik 2 Ji Hong Ling bersandar di tongkatnya, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang keriput. Itu semua berkat restu Anda. Tadi, saya melihat bahwa tempat ini sangat ramai. Sepertinya perkelahian akan segera terjadi. Nah, masih ada banyak waktu, jadi mengapa kita tidak mengirimkan beberapa murid kita untuk bertukar petunjuk. Petik 2 Hati semua orang bergetar. Provokasi ini terlalu jelas. Saya Ji Uki Feng, Celestial Peringkat 1. Saya ingin tahu murid mana dari Sekte Suantian Dao yang ingin bertukar petunjuk dengan saya. Tentu saja, jika Anda takut mati, Anda tidak perlu datang. Saya cenderung tidak tahu bagaimana menahan, dan tidak akan baik jika saya tidak sengaja membunuh Anda. Salah satu murid gang surga jauh berjalan. Tatapannya menyapu murid-murid Suantian Dao Sekte. Cahaya mengelilingi tubuhnya, dan kulit lengan telanjangnya memiliki garis-garis aneh pada mereka. Dia jelas seorang ahli di antara para ahli, dan aura pembunuh yang sangat padat datang darinya. Dia jelas seseorang yang telah membantai jalan keluar dari lebih dari seratus pertempuran. Aku akan membunuhnya sekarang. Gu yang mendengus dan baru saja akan keluar. Meremehkan membuatnya kesal. Tidak ada orang kami yang perlu melakukan apapun. Apa kamu belum muat dengan permainan tidak masuk akal seperti ini? Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika Anda menyerang segera setelah seseorang memprovokasi Anda, bukankah Anda akan menjadi idiot? Apakah Anda mengidap penyakit mental? Untuk jatuh pada skema sederhana seperti itu, Long Chen praktis tidak bisa berkata-kata. Tapi, kata Gu Yang. Tidak ada tapian. Di masa depan, jangan mainkan game bodoh semacam ini. Gunakan kepalamu lebih banyak. Apa bermanfaat bertarung dengan orang bodoh? Kata Long Chen. Siapa yang kau sebut idiot? Sebelum orang lain bisa mengatakan apa-apa, raungan menggelegar datang dari murid-murid lawan. Kata-kata Long Chen pada dasarnya mengutuk semuanya. Tentu saja, Ji Hong Ling juga termasuk dalam kutukannya. Bos, sepertinya Anda melakukan kesalahan. Karena mereka bisa mengerti bahwa kamu mengutuk mereka, mereka pasti relatif lebih pintar, idiot, kata Guo Ran dengan takjub. Guo Ran, jangan kasar, tegur Tang Wan Er. Guo Ran tidak bisa berkata-kata, apa ini tadi? Bosnya kasar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi begitu dia bersorak untuk bosnya, dia menegurnya. Ouyang Kiyuyu, ini adalah murid-murid yang kamu besarkan. Sepertinya mereka semua adalah sekelompok pengecut yang satu-satunya kemampuannya adalah mengolah mulut kotor mereka. Apakah kamu tidak merasa malu menyebut dirimu sekte tertinggi? Ejek Ji Hong Ling. Anehnya, Ouyang Kiyuyu tidak marah. Dia tersenyum ramah dan berkata, memiliki mulut kotor setidaknya lebih baik daripada memiliki hati yang kotor. Petik 2. Tiba-tiba, suara tepuk tangan memenuhi udara. Longchen adalah orang pertama yang memberikan pujian atas kata-katanya. Karena master sekte mendukungnya, dia secara alami juga harus mendukung master sektenya. Guoran tiba-tiba berteriak, ya, tepatnya. Beberapa orang tidak hanya memiliki hati yang kotor, mereka juga memiliki wajah yang jorok. Dan ada jurang yang dalam di wajah mereka sehingga untuk mencuci muka, mereka membutuhkan sikat yang besar. Tahukah Anda? Sekarang saya menyadari bahwa alasan seorang wanita sangat peduli dengan kecantikannya adalah karena dengan menjaga kecantikannya, dia juga bisa menjaga keindahan hatinya. Hanya seseorang dengan hati yang indah yang bisa baik hati daripada menjadi wanita jalang yang gila. Lihatlah master sekte kami, dan kemudian lihatlah dirimu. Saya benar-benar harus mengagumi keberanian Anda. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah lama bunuh diri. Menjadi begitu jelek bukanlah salahmu, kesalahanmu keluar untuk membuat orang lain jijik. Petik 2. Cantik, Long Chen tidak menyangka Guoran bisa mengucapkan kata-kata yang menyentuh seperti itu. Dia memberinya acungan jempol besar. He he, bos, kamu memujiku terlalu tinggi. Itu semua berkat latihanmu. Selagi tenggelam dalam sinar matahari kata-katamu, lidahku berkembang pesat dalam keterampilan, kata Guoran dengan rendah hati. Apakah kamu mencoba untuk mati? Raung Ji Hongling. Meskipun dia tahu bahwa dia harus mengabaikan mereka dengan statusnya, dia tidak bisa menahan diri. Kau lah yang mencoba mati. Jika seseorang setua kamu belum mati, mengapa kita harus melakukannya? Mengutuk Long Chen dan Guoran. Mereka saling memandang dengan kaget. Masing-masing kata mereka persis sama, dan bahkan ritme dan nadanya pun identik. Bahkan Ouyang Kiyuyu tidak bisa menahan tawa di dalam. Keduanya benar-benar sepasang badut yang sempurna. Selama bertahun-tahun berkultifasi, dia tidak pernah bertemu bahkan satu orang pun seperti mereka. Ji Hongling, seorang ahli leluhur agung, sekarang gemetar karena marah. Kebencian memenuhi matanya, dan jika pandangan bisa membunuh, Long Chen dan Guoran akan mati. Huff, dari atas ke bawah, Sekte Suantian Dao dipenuhi dengan anak nakal yang hanya tahu bagaimana berbicara. Sepertinya mereka hanya bisa mengjilat kaki para petinggi, kata Ji Uki Feng. Kata-katanya segera memprovokasi murid-murid Suantian Dao Sekte. Ini tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi juga master sekte mereka. Seorang murid baru saja akan menyerang ke depan ketika orang lain menariknya kembali. Biarkan aku. Petik 2. Orang itu adalah Song Mingyuan. Dia tahu bahwa murid yang dia tahan tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan orang ini. Pergi berperang hanya akan menjadi penghinaan bagi mereka semua. Bos, bisakah aku? Tanya Song Mingyuan. Itu masih aturan lama, kata Longchen. Dimengerti, Song Mingyuan mengangguk. Kata-kata mereka membingungkan orang lain, tetapi fakta bahwa Song Mingyuan akan bertarung melegakan semua murid Suantian Dao Sekte. Di antara Celestial Peringkat 1, tidak ada yang bisa mengalahkan prajurit Dragonblood. Mereka memiliki aura pembunuh di sekitar mereka yang membuat orang lain gemetar di hadapan mereka. Yang lain tidak tahu apa yang Longchen maksud dengan aturan lama, tetapi anggota Dragonblood Legion tahu. Mereka menahan senyum mereka. Aturan itu adalah bahwa mereka tidak dapat menerima tantangan yang tidak masuk akal. Jika mereka bertarung, mereka harus membunuh lawan mereka secepat mungkin. Jika ada terlalu banyak orang yang hadir, mereka harus melakukan yang terbaik untuk tidak mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Melihat Song Mingyuan, hati Jiuki Feng bergetar. Dia juga seorang ahli yang telah berjuang melawan jalur rusak berkali-kali. Itu telah melemahkan persepsi spiritualnya yang kuat. Begitu Song Mingyuan keluar, dia merasakan niat membunuh yang menakutkan mengunci dirinya. Sepertinya dia sedang ditatap oleh monster. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepada Master Sekte. Jika tidak, Anda pasti akan mati hari ini, kata Song Mingyuan dengan dingin. Kata-katanya sombong tapi serius. Kata-katanya mengandung kepercayaan dirinya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Long Chen tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, sementara kemampuan tempur Song Mingyuan dan Li Qi tidak setinggi Gu Yang dan Yue Zifeng, mereka juga menemukan kepercayaan diri mereka sendiri, keyakinan untuk tidak terkalahkan. Setelah kepercayaan seperti itu ditanamkan, kekuatan tempur mereka akan menjadi lebih besar dari yang mereka duga. Long Chen tidak terlalu peduli dengan bakat mereka. Apa yang selama ini dia lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri yang tak terkalahkan itu. Dengan keyakinan yang kuat pada diri mereka sendiri, maka bakat tidak begitu penting. Mereka selalu dapat menggunakan sumber daya khusus untuk mengubah bakat seseorang, tetapi kepercayaan semacam ini tidak mudah dibangun. Anak nakal yang sombong, mati. Ji Uki Feng sangat marah. Teror aneh mengalir dari hatinya bersama dengan sensasi kematian. Tapi dia meraung dan segera mengaktifkan manifestasi dao surgawinya. Krune memenuhi udara saat dia menyerang Song Mingyuan. Cahaya dingin terbang dan darah merah bercipratan. Krune itu menghilang saat pedang membelah tubuhnya menjadi dua. Bab 772 banding 772. Apa? Semua orang terkejut. Selain jumlah ahli yang sangat sedikit, tidak ada orang lain yang melihat apa yang terjadi sebelum Ji Uki Feng dipotong menjadi dua. Long Chen tersenyum puas. Pertarungan seharusnya seperti ini, menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan hasil terbaik. Ekspresi Ouyang Kyuyu tenang, tetapi di dalam, dia tertegun. Serangan Song Mingyuan barusan sebenarnya adalah salah satu dari menukar hidupnya untuk mengambil nyawa. Ketika senjata lawannya hendak mencapainya, dia bahkan tidak melihatnya. Sebagai gantinya, dia langsung menebas pedangnya di pinggang lawannya. Itu jelas merupakan upaya bunuh diri. Selain itu, tidak seperti kebanyakan orang yang menggunakan jurus seperti itu, dia tidak menggertak. Pertukaran semacam ini adalah persaingan antara siapa yang memiliki lebih banyak nyali dan siapa yang lebih takut mati. Dalam kompetisi semacam ini, siapapun yang takut mati akan dipaksa untuk berubah menjadi pertahanan. Mereka akan dipaksa ke posisi pasif. Tapi itu bukan niat Song Mingyuan. Dia jelas akan bertukar nyawa. Pada titik dia menyerang, sudah terlambat bagi Jiukifeng untuk mengubah serangannya menjadi pertahanan. Pada akhirnya, pedang Song Mingyuan telah memotong tubuh Jiukifeng, sementara senjata Jiukifeng hanya mematahkan bahu Song Mingyuan. Meskipun serangan itu telah mencapai tulang, itu bahkan tidak memotong lengannya. Dari orang-orang yang hadir, hanya orang-orang dari Dragon Blood Legion yang mengerti mengapa demikian. Itu karena Jiukifeng telah sepenuhnya ditekan oleh betapa mengesankannya Song Mingyuan. Ketika Song Mingyuan telah menunjukkan tekadnya yang tidak perlu dipertanyakan untuk mati bersamanya, keberanian Jiukifeng telah benar-benar hancur. Saat itu juga, dia ingin beralih ke pertahanan. Tapi dia tidak punya cukup waktu untuk melakukan itu. Adapun mati dengan Song Mingyuan, dia juga tidak memiliki keberanian. Akibatnya, kepalanya menjadi kosong sama sekali. Itu mengakibatkan serangannya melemah dan kesimpulan ini. Jiukifeng mungkin memiliki banyak pengalaman bertempur, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu kejam untuk segera bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya begitu mereka bentrok. Tubuh Jiukifeng baru saja diiris ketika pedang Song Mingyuan menebas kepalanya. Darah memercik, bau tajam menyebar. Seorang Celestial yang kuat telah meninggal begitu saja, bahkan tanpa kesempatan untuk menggunakan pemulihan Dao Surgawi. Melihat Song Mingyuan yang acu-ta'acu, beberapa orang dipenuhi dengan rasa hormat. Bos mengajari kami bahwa sebagai manusia, kami perlu memahami apa itu rasa hormat dan syukur. Anda tidak memiliki rasa hormat untuk ahli atau kehidupan, jadi sudah ditakdirkan bagi Anda untuk kalah hari ini. Song Mingyuan hanya membuang beberapa kalimat sebelum kembali ke sisinya. Itu sangat sunyi. Belum ada yang pulih dari keterkejutan mereka. Rasanya seperti pertempuran belum dimulai sebelum itu berakhir. Kebanyakan orang bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka memandang Song Mingyuan yang benar-benar tenang di belakang Long Chen dengan kaget. Celestials dari bawahan Suantian Dao Sekte akhirnya mengerti mengapa pemimpin Sekte mereka ingin mereka mengesampingkan harga diri mereka untuk dengan rendah hati meminta nasihat dari murid-murid Suantian Dao Sekte. Song Mingyuan telah tampil sangat biasa sebelumnya. Tapi begitu dia mengambil tindakan, dia mengejutkan semua orang. Baiklah, kita sudah membunuh seseorang dan menumpahkan darah. Kita bisa melanjutkan upacaranya. Apa langkah selanjutnya untuk pengorbanan kita ke surga? Aku tahu, kamu, penyihir tua, bisakah kamu mulai bernyanyi? Suara Guoran memecah kesunyian. Orang-orang di sisinya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah dia benar-benar harus membuat marah ahli tertinggi seperti Ji Hongling? Wajah Ji Hongling sangat gelap. Dia membenci Ji Uki Feng karena idiot. Dia bodoh sekaligus pengecut. Dia jelas seorang Celestial. Bahkan jika kedua belah pihak harus terluka, dia masih bisa menggunakan Rune Dao Surgawi untuk menyembuhkan. Bukannya dia akan mati, jadi mengapa dia harus ragu? Keraguan kecil itulah yang menyebabkan kematiannya. Dia tidak hanya kehilangan nyawanya, dia juga kehilangan seluruh wajahnya. Awalnya, gang surga jauh telah memasuki zaman kemasan dengan banyak jenius. Ji Hongling sudah kesal karena harus berdiri di level yang sama dengan sekte cabang Suantian Dao Sekte. Dia ingin menekan mereka untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa itu adalah geng surga terpencil yang merupakan kekuatan terkuat di tanah air timur. Meskipun mereka harus khawatir tentang sekte utama di Central Plains, setelah bertahun-tahun, mereka telah menemukan bahwa sekte pada dasarnya mengabaikan sekte cabang. Semua masalah harus diselesaikan oleh sekte cabang sendiri. Jadi Ji Hongling telah merencanakan untuk menggunakan pembukaan jalan abadi untuk menekan sekte Suantian Dao di depan kekuatan tertinggi Wastelen Timur. Kemudian dia akan mulai menarik kekuatan itu ke sisinya, memperkuat geng surga terpencil. Huff, Ji U Kifeng menerima cedera internal saat melawan jalur rusak sebelumnya, itulah sebabnya kamu berhasil menang. Anda anak-anak nakal yang ingin bunuh diri, tampaknya itu terserah pada saya, Wang Yiping, untuk mengajari Anda apa itu rasa hormat. Petik 2 Tiba-tiba, seorang pria kurus dan tinggi keluar. Dia menunjuk ke arah mereka saat dia berbicara, yang sangat kasar. Itu adalah provokasi telanjang. Long Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah para murid jalan lurus menghabiskan seluruh waktu kultifasinya untuk memprovokasi orang lain? Kemampuan provokasi mereka benar-benar luar biasa. Beberapa kata saja bisa membuat marah seseorang. Bahkan Long Chen merasakan amarah. Tapi apakah provokasi ada gunanya melawan jalur korupsi? Bisakah Anda benar-benar melontarkan cukup pelecehan untuk melukai lawan Anda? Jika kutukan itu efektif, bukankah jalan yang rusak sudah lama dikutuk sampai mati oleh jalan yang benar? Pria kurus ini adalah peringkat dua celestial. Begitu dia muncul, dia merilis Cry of the Heavenly Taunya. Dua jenis rune yang berbeda terjalin di udara. Gemuru keras seperti ombak laut datang dari runenya. Bos, memeriksa Guoran. Skalanya terlalu kecil. Tidak cocok bagimu untuk pamer, jawab Long Chen. Melihat ekspresi tertahan Guoran, terlihat jelas betapa kerasnya dia menahan diri. Long Chen benar-benar memahaminya dengan sangat baik. Tapi dia tidak ingin Guoran mengungkapkan kartu trufnya begitu awal. Hal utama adalah tidak ada gunanya sekarang. Apakah dia benar-benar berencana memamerkannya hanya untuk pamer? Nah, jika dia terus seperti itu, dia pasti bisa terus hidup sampai dia mati. Biar aku yang menanganinya. Petik 2 Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah agar Zhong Nguyan menjadi orang pertama yang menonjol. Begitu dia maju, dia memanggil dukungan roh leluhurnya. Long Chen terkejut melihat Wang Yiping melepaskan cahaya dari tubuhnya yang membuat tubuhnya tidak jelas. Sepertinya dia bergabung ke luar angkasa, dan serangan Zhong Nguyan sangat melemah. Selanjutnya, bahkan serangan roh leluhur melemah. Zhong Nguyan telah ditekan. Tang Wan R terkejut. Dia belum pernah melihat seni magis seperti itu. Ini harus menjadi seni magis spasial. Dia menggunakan kekuatan spasial untuk melemahkan serangannya. Ia juga memiliki efek restriktif yang membuat Zhong Nguyan menderita. Kecepatan dan kekuatannya jelas lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali, kata Long Chen. Kalau begitu, bukankah seni magis semacam ini tak tertandingi? Tanya Tang Wan R. Kekuatan spasial adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli Foundation Forging dan di atasnya. Gadis bodoh, tidak ada yang namanya seni sihir yang tak tertandingi di dunia ini. Hanya karena Zhong Nguyan ditekan tidak berarti orang lain akan melakukannya. Jika itu adalah Anda, maka dalam waktu kurang dari nilai waktu sebatang dupa, Anda akan dapat memotongnya menjadi beberapa bagian. Adapun mengapa dia dapat mengontrol kekuatan spasial, tampaknya Rune Dao surgawinya secara bawaan istimewa. Tapi dibandingkan dengan leluhur, jumlah kekuatan spasial ini tidak ada artinya sama sekali, kata Long Chen. Suaranya tidak nyaring, tapi orang-orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Ouyang Qiyu menganggup ke dalam. Seperti yang diharapkan, Long Chen sangat berpengalaman dan dapat segera melihat titik lemah lawannya. Adapun para murid, mereka memiliki keinginan untuk bersujud dalam kekaguman. Teori tidak berguna, ejek sui guansi. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Atau ada yang salah dengan mulutmu? Pantas saja bos saya menamparmu berkali-kali. Sepertinya kamu masih butuh lagi, kutub guyang. Kutubkan guyang menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Mungkinkah Long Chen telah menamparkan wajah sui guansi sebelumnya? Meskipun mereka telah mendengar bahwa Long Chen telah mengalahkan empat jenius surgawi, itu hanya rumor. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi sekarang, mereka semua kaget. Mereka memandang Long Chen dan sui guansi, ingin melihat jawaban dari mereka. Kamu pasti ingin mati. Sui guansi menunjuk ke arah guyang. Guyang telah menyentuh bekas lukanya yang paling menyakitkan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkan si bodoh ini. Bukankah dia hanya menamparkan wajahnya sendiri? Seperti yang diharapkan, begitu sui guansi mengatakan ini, semua orang menyadari kebenarannya. Mereka memandang Long Chen dengan hormat. Guyang, apakah kamu masih anak-anak? Pergi duduk dan lihat saja. Long Chen melambaikan tangannya. Long Chen dapat melihat bahwa setelah sui guansi memurnikan mutiara air surgawi dan menjadi celestial peringkat tiga, kepercayaan dirinya juga meningkat pesat. Sekarang dia seperti anjing liar. Yang terbaik adalah menjauh dari anjing seperti itu. Tentu saja, pilihan lain adalah membunuhnya. Tapi Anda pasti tidak bisa mencoba berbicara dengannya. Ledakan. Tiba-tiba, negeri itu bergetar. Tidak diketahui seni magis apa yang digunakan Wang Yiping, tetapi dia benar-benar mengunci Zhong Wuyang di tempatnya, dan telapak tangan dengan kejam menghantam dadanya. Kekuatan besar itu secara langsung menyebabkan dadanya runtuh. Dia dengan liar memuntahkan darah saat dia terbang kembali. Beberapa murid Suantian Dao Sekte pergi untuk menangkapnya, tapi dia sekali lagi batuk darah dan pingsan. Telapak tangan itu jelas tidak sesederhana yang terlihat. Sial, apa dia benar-benar perempuan? Dadanya bahkan lebih datar dariku, kutuk Wang Yiping. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Meng Ki dan Tang Wan Er. Dia tersenyum mesum. Tapi kalian berdua tidak buruk. Petik 2. Ekspresi Meng Ki dan Tang Wan Er segera berubah. Tang Wan Er baru saja akan menyerang ke depan ketika dia ditahan oleh Long Chen. Long Chen menyipitkan matanya sedikit dan kemudian menoleh ke Yue Zifeng. Aku akan menyerahkannya padamu. Gunakan dia sebagai persembahan untuk pedangmu. Petik 2. Bab 773. Baik, Petik 2. Yue Zifeng sedikit terkejut, tapi kemudian dia keluar dengan senyum senang. Hal ini menyebabkan kehebohan. Semua orang melihat bahwa Yue Zifeng hanyalah peringkat satu celestial. Bagaimana menantang peringkat dua celestial berbeda dari bunuh diri? Long Chen, akankah Yue Zifeng? Tanya Meng Ki dengan cemas. Jangan khawatir. Saya percaya padanya. Long Chen tersenyum. Senyuman itu mengandung kepercayaan diri dan kebanggaan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melihat beberapa petunjuk. Sekarang dia ingin semua orang menjadi saksi. Hahaha, ada sampah lain yang benar-benar keluar. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Wang Yiping sangat marah sampai dia tertawa. Dia merasa ini merupakan penghinaan baginya. Runenya meletus, dan di dalam rune itu ada kompresi spasial. Itu adalah teknik yang sama yang dia gunakan melawan Song Uyan. Tapi yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa Yue Zifeng tidak melepaskan auranya, dia juga tidak melepaskan tangisan Tao Surgawi. Sebaliknya, tangan kanannya perlahan menggenggam pedang di punggungnya. Gerakannya tampak begitu lembut dan lambat. Nyatanya, waktu terasa melambat. Ouyang Qiyu kaget. Dia tidak mengira Yue Zifeng sudah cermat, teriak Ji Hong Ling tiba-tiba. Pedang Yue Zifeng terhunus. Seberkas cahaya menebas udara, memisahkan ruang dan waktu. Sepertinya tebasan ini memotong masa lalu dan masa depan. Orang hanya melihat kilatan cahaya paling singkat sebelum semuanya kembali normal. Pedangnya disarungkan sekali lagi. Tangan Yue Zifeng perlahan meninggalkan gagang pedangnya. Wajahnya agak pucat, dan tetesan darah menetes dari sudut mulutnya. Tapi ada cahaya suci yang bersinar di matanya. Dia berbalik dan kembali ke posisinya. Orang-orang bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka melihat Wang Yiping hanya berdiri di sana, masih menatap ke depan. Tiba-tiba, Wang Yiping jatuh ke depan. Di saat yang sama, tubuhnya terbelah. Dia terbelah dengan sempurna menjadi dua. Keributan meletus. Pedang Yue Zifeng tidak hanya memotong tubuhnya, tetapi juga memutuskan jiwanya. Bahkan rune dao surgawinya dihancurkan. Ini benar-benar serangan yang tiada taraf. Dasar anak nakal, mati. Tanpa diduga, Ji Hong Ling tiba-tiba menyerang Yue Zifeng. Kekuatan aneh terkandung dalam suaranya, dan kekuatan itu menghantam Yue Zifeng. Ekspresi Long Chen dan Meng Qi berubah. Ini adalah serangan spiritual. Seorang ahli leluhur sebenarnya tanpa malu-malu menargetkan murid siantian. Bahkan Ouyang Qiyu tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Perisai roh. Baik Meng Qi dan Long Chen mengaktifkan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk perisai di depan Yue Zifeng. Kedua perisai itu berukuran sama, tetapi perisai Meng Qi jauh lebih padat. Dengan dua poni, perisai mereka meledak. Yue Zifeng jatuh ke tanah. Dasar jalan, kamu benar-benar ingin mati. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar, yang menyebabkan langit bergetar. Tekanan yang benar-benar menakutkan meletus, yang membuatnya jadi tidak ada yang bisa menggerakkan jari. Ouyang Qiyu yang anggun dan ramah tiba-tiba muncul di depan Ji Hong Ling dan menghancurkan telapak tangannya ke depan. Dia benar-benar marah. Ji Hong Ling mencibir dan mengulurkan tangannya sendiri. Dia sudah lama menantikan untuk mengetahui kekuatan Master Sekte Suantian Dao Sekte. Apa yang tidak diharapkan Ji Hong Ling adalah tangannya langsung meledak saat bersentuhan dengan telapak tangan Ouyang Qiyu. Suara tulang patah terdengar bersamaan dengan tangisan kaget dan pedihnya. Dasar jalang, menurutmu aku penurut. Ledakan. Bahu Ji Hong Ling langsung robek oleh Ouyang Qiyu. Yang mengejutkan Long Chen dan yang lainnya, Rune muncul di tanah. Tanah seketika menjadi batu, dan tidak ada kerusakan di atasnya. Namun, darah Ji Hong Ling muncrat dengan liar. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Seorang pria berambut panjang tiba-tiba melesat ke depan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini sangat kuat untuk bisa bergerak melalui tekanan leluhur. Bahkan dia tidak bisa bergerak pada awalnya, dan sekarang, meskipun dia hampir tidak bisa bergerak, dia tidak akan bisa bergerak semudah dia. Berengsek, jika kau membuatku kesal, aku akan membunuhmu. Ouyang Qiyu langsung mengirimkan tendangan. Orang-orang bahkan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi ketika pria berambut panjang itu, yang masih beberapa meter jauhnya, dikirim terbang. Dia muntah darah sebelum pingsan. Ini benar-benar mengerikan. Ouyang Qiyu yang ramah dan halus tiba-tiba menjadi naga yang mengamuk, menakutkan sampai ke puncak. Sial, kamu ingin memprovokasi aku. Kenapa kamu tidak bertanya pada orang tua terkutup di gengmu bagaimana aku mendapatkan nama Demon Asura Qiyu? Petip 2. Ledakan. Saya menghabiskan 800 tahun terakhir untuk mengembangkan pikiran dan karakter saya. Dengan susah payah aku berhasil menekan amarahku, tetapi kau, dasar jalan sialan, harus menghancurkannya. Aku benar-benar akan membunuhmu. Petip 2. Ledakan. Saat Ouyang Qiyu mengutuk, kutukannya menjadi semakin kasar dan cabul. Pada akhirnya, bahkan Long Chen meringis. Murid-murid Suantian Dao Sekte dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemimpin Sekte mereka yang halus dan seperti pri ini benar-benar akan meledak dalam bahasa yang sangat kotor ketika marah. Pelacur kecil yang tak tahu malu, tercelah, terkutuk. Kerugian adalah kerugian, tetapi Anda masih harus bertindak tanpa malu-malu. Untuk menyakiti murid-murid saya di depan saya, apakah Anda mencoba menghina saya? Petip 2. P.O.W.P.O.W.P.O.W.P.O.W.P.O.W.P.O.W.P.O.W.P.O.W. Bahkan Long Chen, yang menganggap seni menamparkan wajahnya tak tertandingi, harus mengakui inferioritasnya dalam hal kecepatan. Tamparan Master Sekte itu terlalu cepat. Dalam satu tarikan napas, dia menamparnya lebih dari seratus kali. Selanjutnya, irama dan ritme identik untuk setiap tamparan. Long Chen akhirnya mengetahui apa artinya ada surga di balik langit, selalu ada lebih banyak orang berbakat di dunia. Apakah semua tahun hidupmu sia-sia? Anda benar-benar menyerang sekelompok anak, jadi jangan salahkan saya karena menindas anjing. Petip 2. Tiba-tiba, suara tulang patah terdengar. Setiap tulang di tubuh Ji Hong Ling dipatahkan satu persatu oleh Ooyang Kyuyu. Tubuhnya benar-benar berubah bentuk sekarang. Semua orang terkejut. Mereka juga ingat bagaimana Master Sekte melaporkan namanya sebagai Demon Asura Kyuyu. Asura hanyalah cerita, roh jahat yang memangsa anak-anak nakal. Mereka adalah jenis roh yang memakan daging manusia, dan roh-roh ini hanya memakan daging yang hidup. Mereka senang melihat orang-orang disiksa. Meskipun Ooyang Kyuyu tampil secantik biasanya, tindakannya membuat mereka menggigil. Ji Hong Ling telah kehilangan wujud manusianya di tangannya. Long Chen melihat dari Ooyang Kyuyu yang mengamuk ke Ji Hong Ling yang seperti anjing. Dia merasa kedinginan. Dia benar-benar idiot. Bagaimana dia benar-benar berani memanggil adik perempuannya. Setelah satu jam, Ji Hong Ling pada dasarnya telah menjadi segumpal daging. Dia sudah lama kehilangan kemiripan sebagai manusia. Ooyang Kyuyu akhirnya menyingkirkannya. Idiot, apalagi kamu, bahkan ketiga hantu sialanmu itu tidak akan berani kentut di depanku. Seorang junior kecil sepertimu juga berani menantangku. Jika saya tidak menahan temperamen saya dalam beberapa tahun terakhir, Anda akan mati. Hitung diri Anda beruntung. Aku akan memberikan wajah anak-anak ini dan melepaskanmu sekali. Kata Ooyang Kyuyu dengan dingin. Tubuh Ji Hong Ling mulai bergetar. Rune Dao Surgawi muncul di sekitarnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dia jelas seorang celestial. Dia sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa kekuatan Yayasan Tempa yang terlambat tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk membalas di depan Ooyang Kyuyu. Jika dia ingin membunuhnya, dia sudah lama meninggal. Dapat dikatakan bahwa Ooyang Kyuyu telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Memikirkan bagaimana dia dengan sia-sia ingin menantangnya, dia merasa itu sangat menggelikan sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bakatnya, dikombinasikan dengan fakta bahwa dia tidak menyianyiakan energi untuk mempertahankan kemudaan dan penampilannya, dia pasti bisa bertarung secara merata melawan Ooyang Kyuyu. Tapi sekarang dia telah mengetahui apa itu keputusasaan. Long Chen, periksa anak itu. Jika dia lumpuh, saya akan membantai perempuan jalan ini untuk menemaninya, kata Ooyang Kyuyu. Tidak perlu melihat, dia sudah pincang. Bantai dia, kata Long Chen tanpa ragu sedikitpun. Ooyang Kyuyu hampir tertawa karena amarahnya. Long Chen benar-benar terlalu jahat. Dia sebenarnya ingin dia membunuh Ji Hongling. Membunuh Ji Hongling tidak akan menjadi apa-apa, tapi dia masih pemimpin geng surga jauh saat ini. Tidak nyaman untuk membunuhnya begitu saja. Lainnya memandang Long Chen, dia benar-benar berani berbicara seperti ini kepada wanita seperti dewa. Mereka harus mengagumi keberaniannya. Inilah artinya menjadi pria sejati. Jangan main-main. Periksa dia. Ooyang Kyuyu memelototi Long Chen. Dia benar-benar lumpuh, dan di banyak tempat. Lihat? Bajunya pincang di dua tempat, dan beberapa halai rambutnya sudah pincang. Petik 2 Mengki tidak tahan dan berkata, Yue Zifeng hanya menderita sok pada jiwanya. Tidak ada kerusakan besar. Petik 2 Setelah melewati pertahanan spiritual Long Chen dan Mengki, hanya sebagian kecil dari serangan Ji Hong Ling yang berhasil mencapai Yue Zifeng. Jika itu pada waktu normal, Yue Zifeng akan dengan mudah bisa menolaknya. Hanya saja dia telah sepenuhnya fokus untuk menampilkan maksud pedang yang baru saja dia pahami. Meskipun kekuatannya luar biasa, itu telah mencabut kekuatan spiritualnya. Ji Hong Ling telah melihat melalui titik lemah itu, itulah mengapa dia menggunakan serangan spiritual. Pilihan terbaiknya adalah menyingkirkan kultifator pedang yang menakutkan ini sebelum dia bisa tumbuh. Pembudidaya pedang yang telah memahami maksud pedang sangat menakutkan. Kekuatan serangan para pembudidaya pedang itu telah melewati batas akal sehat. Pada saat ini, Yue Qian Shen dipenuhi dengan rasa iri. Dia telah memperoleh rumput pedang surgawi, tetapi dia belum memahami maksud pedang yang fana itu. Long Qian telah melihat petunjuk bahwa Yue Zifeng mulai memancarkan niat pedang semacam itu, itulah sebabnya dia dengan berani mengatakan untuk menggunakan Wang Yiping sebagai persembahan untuk pedangnya. Penawaran pedang, itu adalah menggunakan lawan yang kuat sebagai target, untuk memperlakukan mereka sebagai belenggu saat ini. Yue Zifeng telah mematahkan belenggu dalam satu pukulan, membiarkan ranah mentalnya bangkit. Namun, jika dia gagal, kemungkinan besar dia akan membentuk iblis hati. Target terbaik untuk digunakan sebagai persembahan pedang adalah seseorang yang sangat kuat. Itu adalah hal yang sama, peluang ada dalam bahaya. Jadi untuk persembahan pedang itu, Yue Zifeng segera menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia telah berhasil. Begitu dia bangun, dia akan menyadari bahwa dia telah mengambil langkah selanjutnya. Saat semua orang menatap kaget pada Ouyang Kiyuyu, sebuah kapal terbang-terbang di atas kepala. Melihat orang-orang di atas kapal, Long Qian dan yang lainnya bergetar. Bab 774 banding 774 Alasan Long Qian sangat terkejut adalah karena masing-masing orang ini memiliki tanduk 3 inci di kepala mereka. Itu seperti kula badak. Kapal terbang itu berhenti, dan lebih dari 50 pria dan wanita muda turun. Mereka mengabaikan tatapan aneh semua orang. Faktanya, mereka tampak sangat sombong dan memandang mereka dengan jijik. Ini adalah murid Ras Full Moon. Petik 2 Ouyang Kiyuyu dengan tenang memberitahu mereka bahwa orang-orang ini memiliki garis keturunan kuno. Darah yang mengalir di dalam tubuh mereka mengandung warisan yang kuat, dan tanduk di kepala mereka bisa melepaskan kemampuan surgawi bawaan mereka. Mereka harus berhati-hati di sekitar mereka. Apa yang kamu lihat? Dasar sampah garis keturunan yang lebih rendah. Teriak salah satu wanita Ras Full Moon pada murid-murid yang tertegun. Ekspresi mereka berubah. Ini menghina setiap orang di sini. Dia dengan jelas mengatakan bahwa manusia adalah Ras yang lebih rendah. Jangan kasar. Petik 2 Pemimpin dari Ras Full Moon menegurnya. Dia mengangguk sedikit pada Ouyang Kiyuyu sebagai permintaan maaf sebelum memimpin murid-muridnya untuk mencari tempat duduk. Murid-muridnya mengikutinya, duduk dan memejamkan mata, bahkan tidak berkenan melihat mereka. Mereka benar-benar cukup sombong. Kata Guoran kesal. Saya memiliki tanduk sapi di sini. Ikat di kepalamu seperti mereka, dan mungkin mereka akan mulai memperlakukanmu seperti keluarga, kata Long Chen, juga kesal. Bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun Ouyang Kiyuyu yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia benar-benar tidak tahu apa isi kepala Long Chen. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mereka adalah ras kuat dari zaman kuno. Untuk melindungi kemurnian garis keturunan mereka, mereka tidak menjalin hubungan dengan dunia luar. Mereka memperlakukan garis keturunan mereka sebagai kemuliaan terbesar mereka, dan menghina garis keturunan mereka seperti itu akan membuat mereka marah, bisik Ouyang Kiyuyu. Dia perlu memperingatkan orang yang tak kenal takut ini. Long Chen memutar matanya, mencibir ke dalam, touch, alasan macam apa ini. Mereka bisa mengejek kita, tapi kita tidak boleh mengejek mereka. Mereka bisa membuat kita marah, tapi kita tidak bisa membuat mereka marah. Aturan sampah macam apa itu? Petik 2. Tapi dia masih menatap Ouyang Kiyuyu. Bagaimanapun, jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Dia tidak akan menimbulkan masalah, tetapi dia tidak takut pada masalah. Ketegangan di udara meningkat setelah kedatangan balapan full moon. Ji Hong Ling sudah pulih dari luka-lukanya. Meskipun Ouyang Kiyuyu kejam, dia tidak benar-benar menginginkan hidupnya. Tidak sulit baginya untuk pulih dengan energi dao surgawinya. Changkong, Ji Hong Ling tiba-tiba menoleh ke seorang murid di sampingnya. Murid hadir, pria ini adalah orang yang telah bergerak melalui tekanan Ouyang Kiyuyu ketika dia menekan Ji Hong Ling. Dia sangat kuat. Setelah Anda memasuki jalan abadi, bunuh salah satu murid suantian dao sekte yang Anda lihat, bisik Ji Hong Ling. Kebenciannya pada Ouyang Kiyuyu telah mencapai puncaknya. Tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya, dia telah mengarahkan pandangannya pada murid-muridnya. Jangan khawatir, selama aku melihat mereka sekilas, aku akan membunuh mereka. Bahkan Celestial Peringkat 3 yang baru maju itu. Saya yakin saya bisa membunuhnya dalam kurang dari seratus gerakan, kata murid itu dengan senyum sinis. Hati-hati dengan Long Chen itu. Saya merasa dia aneh. Selain dia, Anda benar-benar harus menebang pembudidaya pedang itu. Jika Anda membiarkan dia tumbuh, dia akan merepotkan kita. Dia target utamamu, kata Ji Hong Ling. Alasan Ji Hong Ling membuang wajahnya untuk menyerang murid siantian adalah karena potensi menakutkan Yue Zifeng. Saya mengerti. Saya pasti akan memberinya perhatian khusus. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya, mirip dengan macan tutul tersembunyi yang memamerkan tarinya. Di sisi Sekte Suantian Dao, Ouyang Kiyuyu memberitahu semua orang tentang beberapa tabu dalam jalan abadi. Meskipun dia sudah mengatakan semuanya sebelumnya, dia mengatakannya lagi untuk memberi mereka kesan yang lebih dalam. Selain itu, jaga orang-orang gang langit terpencil, terutama orang yang bernama Ji Chang Kong itu. Saat aku menendangnya, awalnya aku hanya menggunakan 20% kekuatanku, tapi menggunakan seni sihir yang aneh, dia berhasil memblokir sebagian kekuatanku. Saya tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatan saya untuk mengirimnya terbang, kata Ouyang Kiyuyu. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ouyang Kiyuyu sedekat mungkin dengan level raja. Hanya dari melihat bagaimana dia telah benar-benar menghancurkan mendiang yayasan penempaan Ji Hong Ling, sudah jelas dia sangat kuat. Tetapi Ji Chang Kong ini sebenarnya mampu memblokir sebagian dari kekuatannya. Itu benar-benar mengkhawatirkan. Jika dia berani memperlihatkan tarinya padaku, aku pasti akan membunuhnya, kata Sui Guan Zi dengan percaya diri. Long Chen memutar matanya. Pada saat yang sama, dia melihat ejekan muncul jauh di mata Ouyang Kiyuyu. Dia jelas tidak berpikir Sui Guan Zi memiliki kemampuan itu. Setelah menjadi Celestial Peringkat 3, masalah telah terjadi dengan ranah mentalnya. Keyakinannya tumbuh di luar kendali. Namun, dia tidak mengatakan apapun padanya. Dia sekali lagi kembali ke dirinya yang ramah dan anggun. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sementara mereka berbicara, beberapa kapal terbang turun. Mereka semua berasal dari ras kuno. Ada yang bersisik, ada yang berekor, dan ada yang bermata ketiga. Yang paling menarik perhatian Long Chen adalah balapan dengan sepasang sayap di punggung mereka. Mereka memiliki mata seperti elang seolah-olah mereka bisa melihat isi hati seseorang hanya dengan sekilas. Orang di depan adalah pria jangkung. Dia memegang busur emas di tangannya. Rune di busur itu melepaskan fluktuasi yang kuat. Sungguh kuat. Pria itu baru saja turun dari perahu ketika tatapannya menyapu semua orang. Siapapun yang melihat langsung padanya merasakan sensasi kematian memenuhi mereka. Orang-orang itu tidak bisa bernapas. Dia benar-benar ahli tertinggi. Tatapan pria itu berhenti sebentar pada Ji Changkong dan Sui Guanzi sebelum mendarat di Long Chen. Oh. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan dan menganggup ke arah Long Chen. Tidak buruk, saya bertemu dengan orang yang menarik. Kamu mangsa yang cukup bagus. Petik dua. Semua orang terkejut. Orang ini sebenarnya sangat sombong. Begitu dia tiba, dia bertindak begitu mendominasi, langsung memperlakukan Long Chen sebagai mangsa. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki sepasang sayap, kamu begitu luar biasa. Sebenarnya, anda semua adalah manusia burung. Apakah itu ada gunanya burung? Atau mungkin penggunaan bulu? Balas Long Chen. Orang ini benar-benar kuat. Bahkan Long Chen merasakan getaran di dalam hatinya. Tapi itu tidak berarti dia memiliki kualifikasi untuk menghinanya. Mengadili kematian. Lusinan ahli di belakang orang itu segera mengangkat busur mereka. Panah dingin menunjuk ke arah Long Chen. Gu yang dan yang lainnya marah. Begitu pula Long Chen. Dia benci kalau orang-orang menodongkan senjata ke arahnya seperti ini. Dia dengan dingin berkata, saya akan menghitung sampai tiga. Jika anda tidak menyingkirkan busur anda, saya akan membuatnya sehingga anda tidak akan pernah melihat matahari besok. Satu. Petik dua. Arogansi. Pria itu hanya tersenyum acuh tak acuh. Dua. Long Chen mengabaikannya. Semua orang terkejut. Mereka memandang Ouyang Kiyuyu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menonton tanpa niat untuk menghentikan ini. Meskipun Ouyang Kiyuyu telah memperingatkan Long Chen untuk melakukan yang terbaik untuk tidak memprovokasi ras kuno, itu karena dia khawatir mereka akan menderita di jalan abadi. Sekarang berbeda. Mereka mengutuk mereka dengan hadiahnya. Dia secara alami tidak akan menghentikan Long Chen dari pertempuran. Meskipun ras kuno sangat kuat, lalu apa? Dia didukung oleh kepala sekte, jadi dia tidak takut pada siapapun. Di jalur budidaya, membuat konsesi adalah awal dari kekalahan. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Long Chen. Long Chen baru saja akan berteriak tiga, dan dia siap untuk bertarung dan membunuh semua orang itu. Meskipun itu akan mengekspos kekuatannya, dia tidak terlalu peduli lagi. Dia tidak bisa menelan amarah ini. Singkirkan mereka. Sebagai pemburu, kesenangannya adalah berburu. Membunuhnya di sini tidak ada artinya. Pria itu melambaikan tangannya, dan orang-orang itu menyingkirkan busur mereka. Tapi mereka masih dengan dingin memelototi Long Chen dengan cemohan dan penghinaan. Bos, ayo kita bunuh mereka. Mereka terlalu menyebalkan, kata Guoran. Biarlah. Dari semua orang di sini sekarang, kami tidak memiliki banyak teman. Mengungkap kartu truf kami akan memungkinkan orang lain menemukan lebih banyak celah. Orang-orang akan datang dengan rencana yang sesuai dengan gaya bertarung kita. Ini mungkin memuaskan dalam jangka pendek, tetapi begitu kita semua dalam bahaya, itu tidak akan sepadan. Begitu kita berada di jalan abadi, tidak akan ada begitu banyak pengamat. Anda bisa membunuh sesuka Anda. Ingat, kami adalah tim, dan kami harus memikirkan semua orang. Long Chen menepuk bahu Guoran. Kata-katanya tidak hanya untuk Guoran, tapi juga Guyang dan yang lainnya. Itu adalah peringatan. Dia selalu memberi tahu mereka bahwa tidak ada seni magis yang tak tertandingi di dunia ini. Setelah kartu truf Anda terbuka, musuh Anda akan menemukan cara untuk menanganinya. Maka Anda tidak akan jauh dari kematian. Untuk bertahan lebih lama, Anda harus tidak membiarkan lawan Anda melihat kartu truf Anda, atau Anda harus segera membunuh lawan Anda dengan mereka. Itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk teman Anda. Bocah, ingat namaku. Saya Yu Chang Hao dari Perlombaan Bulu. Akulah yang akan membunuhmu. Pria itu sudah pergi ketika dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Saya Long Chen. Kamu harus mengingatnya, karena akulah yang akan mencabut semua bulumu dan memotong kepala burungmu. Petik 2. Kata-kata terakhir Long Chen menyebabkan ekspresi beberapa orang menjadi aneh. Tidak diketahui apakah Long Chen mengacu pada kepala besar atau kepala kecilnya. Gangguan yang disebabkan oleh Yu Chang Hao baru saja berlalu ketika kapal terbang lain tiba. Melihat tanda di atasnya, Ouyang Kiyuyu sedikit tersenyum pada Long Chen. Teman-teman lamamu telah tiba. Petik 2. Burung adalah bahasa gaul untuk. Saya tidak akan membuat catatan kaki setiap kali digunakan. Bab 775. Kapal terbang ini sebenarnya memiliki lebih dari 100 celestial di atasnya. Itu adalah angka yang sangat menakutkan. Itu adalah kelompok paling kuat yang telah tiba. Masing-masing mengenakan topeng jahat. Itu terbuat dari logam esensi berwarna darah dan sangat detail. Udara berdarah padat datang dari mereka, yang membuat rambut orang berdiri tegak. Sepertinya mereka sedang menatap sekelompok iblis. The Blood Kill Hall. Petik 2. Long Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa aulah pembunuhan darah begitu kuat sehingga mereka memiliki lebih dari 3 kali lipat celestial dari sekte Suantian Dao. Orang-orang ini bukanlah ahli biasa. Long Chen sangat akrab dengan aura mereka. Tidak perlu menganggapnya aneh. Ketika datang ke sumber daya, selain menarapil dan sekte Huayun, kekuatan terkaya berikutnya adalah para pembunuh ini. Mereka tersebar di setiap sudut benua. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Selama Anda punya cukup uang, Anda bisa membeli nyawa siapapun. Kekayaan yang terkumpul dari Blood Kill Hall jelas di luar imajinasi Anda. Lebih jauh lagi, para murid yang mereka angkat semuanya adalah alat untuk membunuh. Dengan metode khusus membesarkan murid mereka, tidak perlu mempertanyakan kekuatan mereka. Jangan meremehkan mereka. Meskipun mereka terkenal, dan meskipun mereka telah dikepung dan dimusnahkan berkali-kali di masa lalu, mereka selalu kembali lebih kuat dari sebelumnya. Yayasan mereka tidak lebih lemah dari sekte tertinggi manapun. Bahkan, mungkin lebih hebat lagi, kata Ouyang Kiyuyu. Hati mereka bergetar, tidak disangka Blood Kill memiliki dasar yang kokoh. Sebelumnya, mereka mengira mereka hanyalah pembunuh yang merendahkan. Orang-orang ini membawa pedang di punggung mereka, tetapi pedang mereka sangat tipis. Dari segi panjang, mereka mirip dengan pedang biasa, tapi lebar sarungnya menunjukkan kalau pedang itu lebih tipis. Orang di depan juga memakai topeng, tapi topengnya ditutupi garis. Orang lain di belakangnya juga memiliki garis seperti itu, tetapi sebagian besar hanya memiliki 3 hingga 5 garis. Topengnya dipenuhi garis, pasti ada lebih dari 100. Ouyang Kiyuyu berkata, aku tidak menyangka sosok menakutkan seperti itu muncul di Blood Kill Hall. Petik 2. Maksud kamu apa? Tanya Long Chen. Topeng-topeng itu menunjukkan kemuliaan mereka. Setiap kali mereka membunuh seseorang di seluruh dunia besar di atas mereka, Blood Kill Hall akan menambahkan garis ke topeng mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka, kata Ouyang Kiyuyu. Astaga, bukankah itu berarti orang ini telah membunuh lebih dari 100 ahli ekspansi laut? Seru seorang murid. Bukan itu saja, saya pernah mendengar bahwa 100 baris adalah batasnya. Setiap topeng hanya akan memiliki 100 garis. Tapi topengnya memiliki 137 garis. 37 baris tambahan itu mewakili pembunuhan yang hampir tidak mungkin dilakukan, kata Ouyang Kiyuyu dengan makna yang dalam. Hampir mustahil untuk dicapai. Mungkinkah? Iya, itu untuk membunuh si ekspansion celestials. Dengan kata lain, dia telah membunuh 37 celestial yang telah mencapai rana ekspansi laut, kata Ouyang Kiyuyu. Mereka semua tercengang. Kepala biara Suantian Dao Sekte adalah ahli ekspansi laut, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah seorang celestial. Dikatakan bahwa celestial yang telah mencapai rana ekspansi laut akan dikirim ke Sekte Kepala. Tapi pria ini sebenarnya telah membunuh 37 orang pada level itu. Bahkan Long Chen terkejut. Tanah air timur kita tidak memiliki si ekspansion celestials sebanyak itu. Orang ini seharusnya pergi ke dataran tengah, atau mungkin dia berasal dari dataran tengah dan datang ke sini untuk membuka jalan abadi, kata Ouyang Kiyuyu. Long Chen kaget. Itu sangat mungkin. Dia telah mendengar bahwa Central Plains adalah panggung sebenarnya dari para jenius, sebuah negeri yang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang sedang berjongkok. Dibandingkan dengan Iswastelen, yang satu adalah kota yang berkembang, sedangkan yang satu adalah desa yang terpencil. Seseorang di kota tidak akan dapat mengklaim dirinya sebagai orang yang istimewa, tetapi di desa itu, mereka akan menjadi jenius yang tiada taraf. Dan tanpa begitu banyak pesaing, mungkin lebih mudah untuk mendapatkan harta dan peluang yang tak ternilai. Meng Ki dan Tang Wan Er memandang Long Chen dengan cemas. Mereka semua tahu apa yang terjadi antara Long Chen dan Blood Kill Hall. Mungkin akan ada pertempuran berdarah segera setelah mereka bertemu satu sama lain. Satu-satunya tetua di kelompok Blood Kill Hall tidak memakai topeng. Jubahnya abu-abu, dan wajahnya tegas. Dia memimpin orang-orangnya ke depan. Ketika mereka melewati orang-orang dari sekte Suantian Dao, pria dengan garis di topengnya tiba-tiba berhenti dan menatap Long Chen. Long Chen tersenyum aneh. Apakah dia benar-benar kurang berkarakter? Satu-satunya orang yang datang untuk menemukannya adalah mereka yang mencoba mencari masalah untuknya. Mengapa tidak ada orang bodoh yang mencoba berteman dengannya? Long Chen. Suara pria itu sangat sedingin es, dan membuat orang merinding. Saya tidak meminjamkan uang, kata Long Chen langsung. Orang itu mengabaikan jawaban Long Chen dan dengan dingin berkata, kamu seharusnya tidak menghujat dewa. Jalan abadi akan menjadi tempat pemakaman Anda. Petik 2. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Kita lihat saja nanti, kata Long Chen. Meskipun Ouyang Kiyuyu mengatakan bahwa orang ini sangat menakutkan, dia tidak takut. Perasaan bahaya mematikan yang diberikan orang ini pada level yang sama dengan Yu Chang Hao dan Ji Chang Kong. Tetapi setelah bertahun-tahun berjuang melalui masalahnya, Long Chen telah membangun kepercayaan dirinya. Selama itu adalah seseorang di alam yang sama, dia menolak untuk kalah. Keyakinan ini adalah sesuatu yang dibangun dari mayat para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, menarik. Mangsa kuat lainnya, sepertinya jalan abadi akan sangat luar biasa kali ini, kata Yu Chang Hao tiba-tiba. Semua orang terkejut, Yu Chang Hao ini benar-benar sombong. Setelah memprovokasi Long Chen, dia benar-benar memprovokasi seorang pembunuh yang menakutkan. Yu Chang Hao, benar. Aku selalu ingin bertemu denganmu untuk mengetahui apakah kamu benar-benar sekuat rumor yang beredar. Sayangnya, saya tidak pernah mendapatkan misi untuk membunuh Anda, dan saya tidak dapat melanggar aturan balai pembunuhan darah. Tapi ada satu hal yang Anda katakan dengan benar, jalan abadi pasti akan sangat luar biasa kali ini, kata pria itu. Ha? Jangan repot-repot, seni pembunuhanmu hanyalah lelucon di depanku. Laporkan nama Anda, atau saya bahkan tidak akan mengenal orang yang akan saya bunuh di masa depan, kata Yu Chang Hao. Huang Jun Mo, ingatlah nama ini, karena kemungkinan besar Anda akan dibunuh oleh orang dengan nama itu. Huang Jun Mo dengan acuh tak acuh mengatakan beberapa kata sebelum pergi. Umatnya menemukan tempat terpencil untuk duduk. Setelah kedatangan Huang Jun Mo, itu seperti bayangan menutupi hati semua orang. Para pembunuh ini terlalu menakutkan. Pada saat Anda merasakan kedatangan mereka, Anda sudah pasti sudah mati. Bagaimana perasaanmu Long Chen? Tanya Ouyang Qiyu. Di bawah tekanan, Long Chen dengan patuh mengangguk. Dia benar-benar berada di bawah tekanan. Meskipun dia yakin tidak akan dikalahkan, dia tidak percaya diri untuk meraih kemenangan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu kuat. Meskipun mereka tidak bertukar pukulan, hanya dari intuisinya, dia tahu bahwa Huang Jun Mo, Yu Chang Hao, dan Ji Chang Kong semuanya adalah teman yang menakutkan. Meskipun Ji Chang Kong telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya dari dua lainnya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Long Chen. Selain itu, bukan hanya mereka. Di antara ras kuno, ada beberapa ahli yang kuat. Long Chen merasakan delapan orang yang bisa menjadi peringkat tiga celestial. Menambah kekuatan warisan garis keturunan mereka, mereka akan menjadi sangat kuat. Mungkin tidak akan sesederhana hanya berada di bawah tekanan. Sudah ada dua ahli yang secara terbuka mengatakan mereka akan mengambil nyawa Anda. Apakah pikiran untuk menerima kematian terlintas di benak Anda? Ejek Sui Guan Xi Dasar pipa air idiot, apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh? Bos saya selalu terlalu malas untuk mengganggu Anda, tetapi Anda masih terus mengomel. Apakah membuat Anda ketagihan untuk mengeluarkan kotoran dari mulut Anda? Jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan segera memenuhi keinginanmu. Guoran akhirnya tidak tahan lagi. Jika Long Chen tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa bertarung di sini, dia sudah lama memanggil armornya dan membunuh idiot ini. Mulutnya terlalu menjijikan. Sui Guan Xi, apakah kamu tidak merasa menjadi semakin berlebihan? Apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan saya akan segera melepaskan Anda dari hak Anda untuk berpartisipasi dalam jalan abadi? Bahkan Ouyang Qiyuyu marah sekarang. Sui Guan Xi sebenarnya tidak memberinya wajah apapun dan menghina Long Chen tepat di depannya. Itu sudah sangat kasar baginya sebagai master sekte. Adapun Long Chen, sementara dia juga nakal, dia selalu menyimpannya dalam batas yang tepat. Dia tidak pernah memberinya perasaan tidak nyaman. Tapi Sui Guan Xi benar-benar penuh kebencian. Dia tidak ingin memarahi murid-muridnya di depan semua orang, tetapi bocah ini telah jauh melebihi toleransinya. Sui Guan Xi juga merasa dia sudah melangkah terlalu jauh. Jika dia membuat marah master sekte dan kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam jalan abadi, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Master sekte, harap tenang. Murid baru saja bercanda dengan Long Chen. Murid tahu kesalahannya. Sui Guan Xi buru-buru membungkuk meminta maaf. Meskipun dia tahu bahwa Sui Guan Xi pada dasarnya tidak benar-benar mengetahui kesalahannya, Ouyang Qiyuyu tidak peduli dengannya. Sui Guan Xi telah diserang oleh iblis hati. Tidak ada kata-kata yang bisa menembusnya. Yang terbaik baginya adalah menghancurkan diri sendiri di tempat lain. Setelah Sui Guan Xi menutup mulutnya, Long Chen mulai berbicara dengan orang-orang di sampingnya. Meng Ki, Wan Er, Gu Yang, Si Feng, dan Guo Ran, Anda dapat bergerak bebas di jalan abadi. Anda semua memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri, jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan Anda. Adapun Ming Yuan dan Liki, kalian berdua sedikit lebih lemah. Guo Ran, berikan keduanya alat pelacak, dan berikan satu lagi pada Wilde. Selama mereka berada dalam jarak beberapa ribu mil dari satu sama lain, mereka akan dapat berkumpul kembali. Adapun Wilde, dia terlalu mudah tersesat, jadi dia mungkin tidak akan bisa mengerti. Kalian berdua harus melakukan yang terbaik untuk menemukan Wilde secepat mungkin. Dengan begitu, akan lebih aman jika kalian bertiga bersama. Wilde kuat, tapi dia membutuhkan kalian berdua untuk menjaganya juga. Anda akan saling menggantikan titik lemah satu sama lain. Petik 2 Guo Ran menyerahkan dua perangkat kepada mereka, dan dia juga menjepitkan satu ke pinggang Wilde. Wilde masih tertidur lelap. Lebih dari sepuluh kapal terbang datang. Semakin banyak ahli berkumpul. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang kuat meletus dan begitu pula tanahnya. Ouyang Kiyuyu melambaikan tangannya, menciptakan penghalang transparan untuk melindungi rakyatnya. Di udara, pusaran besar muncul. Itu tampak seperti mulut binatang yang ingin melahap seluruh langit dan bumi. Gerbang spasial telah muncul. Petik 2 Bab 776 banding 776 Semua orang dengan tenang duduk dan menyesuaikan diri untuk mempertahankan kondisi puncak mereka saat gemuruh memenuhi udara. Cahaya meletus, dan kekacauan tak berujung berkecamuk di udara. Sebuah portal besar muncul. Portal ini terus-menerus dibuka dan ditutup, seperti mulut binatang buas. Ini adalah pintu masuk dari jalan abadi. Karena transformasi di dunia, pintu masuknya rusak dan tidak stabil. Anda harus masuk dengan cepat. Tapi sebelum itu, izinkan saya memberitahu Anda lagi, setelah Anda masuk, hati-hati, hati-hati, dan bahkan lebih hati-hati. Memperingatkan Ouyang Kiyuyu. Long Chen dan yang lainnya mengangguk. Mereka tahu bahwa Ouyang Kiyuyu mengatakan ini sehingga orang yang agak sombong tidak dengan sia-sia membuang nyawa mereka ke dalam. Semua orang langsung bergerak. Orang-orang perlombaan bulu adalah yang tercepat. Sayap mereka berkedip, dan mereka seperti sinar cahaya saat mereka langsung melesat ke gerbang spasial. Kecepatan itu benar-benar luar biasa. Manusia burung itu benar-benar cepat, puji Guoran. Semuanya persiapkan dirimu. Uh, Wilde, bangun. Wilde, ada daging. Teriak Long Chen. Daging, di mana? Wilde masih tidur ketika Long Chen menyuruhnya bangun. Tapi begitu dia mendengar ada daging, dia melonjak begitu cepat sehingga semua orang melompat. Mereka tidak bisa berkata-kata. Dagingnya ada di dalam sana. Selain itu, dengarkan. Petik 2. Long Chen menunjuk ke gerbang dan juga memberitahu Wilde untuk tidak berlari terlalu cepat. Dia harus memberi waktu bagi Liki dan Song Mingyuan untuk menemukannya. Setelah itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Kiyuyu, Long Chen memimpin orang-orangnya menuju gerbang. Ouyang Kiyuyu mengatakan bahwa gerbang ini rusak dan mereka semua akan dikirim ke tempat-tempat acak. Dengan kata lain, sangat mungkin jika dua orang mencoba masuk sambil berpegangan tangan, ruang akan langsung memisahkan mereka, dan dalam prosesnya, tubuh masing-masing mungkin juga terkoyak. Jadi mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka. Hal yang paling menakutkan adalah gerbang spasial ini tidak stabil. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama pengangkutan, Anda mungkin tersesat dalam arus ruang angkasa yang kacau. Dalam aliran kacau itu, ada badai spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan harta karun akan langsung dihancurkan di dalam, apalagi seseorang. Jika seseorang memasukinya, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup bagi mereka. Jadi semua orang gugup untuk masuk. Saat ini, perlombaan bulu, aula pembunuhan darah, dan gang surga terpencil telah masuk. Saudaraku, semoga beruntung. Begitu kita di dalam, mari kita balikkan dunia sepenuhnya, Long Chen tertawa. Dia melangkah masuk. Begitu dia melakukannya, dia merasakan fluktuasi spasial yang menakutkan. Formasi transportasi normal seperti duduk di gerbong yang melaju mulus di atas jalan datar. Meski lambat, itu sangat mantap. Ada pun formasi transportasi yang baik, mereka merasa seperti terbang di udara, dan keduanya cepat dan mantap. Tapi di sini, itu seperti kereta yang melaju secepat mungkin melewati jalan setapak yang berlubang. Itu membuat Long Chen merasa seperti langit dan bumi berputar di sekelilingnya, dan dia hampir muntah. Long Chen tidak tahu berapa lama dia telah terbang melalui saluran spasial, dan setelah berputar begitu banyak, dia bahkan tidak tahu ke arah mana naik atau turun. Akhirnya, dia menabrak gunung kecil. Gunung itu langsung meledak berkeping keping. Uh, petik dua. Long Chen menepuk debu dari tubuhnya dan dengan kejam meludahi tanah, meludahkan lumpur dan kotoran di mulutnya. Bagaimana ini menjadi transportasi, itu lebih seperti dia ditembakkan dari meriam. Baru sekarang dia memiliki kesempatan untuk menilai sekelilingnya. Ini juga merupakan tanah tandus, tetapi bongkahan batu yang kokoh ada di mana-mana, terlihat seperti labirin. Mendongak, dia melihat satu matahari di langit. Lingkungannya hampir sama dengan dunianya. Tapi ada perasaan aneh dan kuno di tempat ini. Ini adalah jalan abadi, di mana jalannya, petik dua. Long Chen melompat ke sebuah batu besar dan melihat bahwa tanah semacam ini terbentang jauh. Ada gunung besar yang menghalangi pandangannya, dan dia bergegas ke salah satunya. Dia menemukan satu aspek dari jalan abadi yang berbeda dari dunianya, indera ketuhanannya sangat dibatasi di sini, sampai pada titik di mana itu bahkan tidak sejauh penglihatannya. Itu hanya bisa membentang beberapa puluh mil. Selanjutnya, ia menemukan bahwa manik kekacauan primal secara otomatis beredar untuk menyerap semacam energi yang tidak diketahui di dalam jalan abadi. Mereka mengatakan bahwa jalan abadi berisi rahasia era abadi untuk mencapai keabadian dan keilahian. Apakah rahasia itu terkait dengan aura di sini? Long Chen tenggelam dalam pikirannya saat dia memeriksa manik kekacauan utama. Manik kekacauan primal adalah sesuatu yang dia peroleh di ranah rahasia Jiuli. Saat itu, bahkan sebelum memasuki ranah rahasia Jiuli, dia merasakan pemanggilan hanya dari mendengar namanya. Setelah mendapatkannya, dia memastikan bahwa itulah yang memanggilnya. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang primal kekacauan. Ia tidak hanya memiliki dunianya sendiri, tetapi juga mampu memberinya sumber energi kehidupan yang tak ada habisnya. Itu juga membantunya menundukkan api bumi. Selanjutnya, itu bisa menyerap rune Dao Surgawi dari Celestial yang jatuh untuk membuat buah Dao Surgawi. Semua itu sangat ajaib. Sekarang, itu mulai secara otomatis menyerap beberapa energi yang tidak diketahui di dalam jalan abadi. Itu membuat Long Chen semakin ingin tahu tentang manik-manik primal chaos. Setelah melakukan perjalanan selama dua jam, Long Chen tiba di puncak gunung. Gunung ini benar-benar tandus bahkan tanpa sehelai rumput pun. Itu terlihat seperti batu. Tapi itu sangat besar, dan saat berdiri di puncak, dia memiliki pandangan luas ke sekelilingnya. Tetapi sebelum Long Chen bisa melihat kekejauhan, dia tiba-tiba menemukan orang lain berdiri di puncak gunung. Apalagi pria ini juga hendak melihat-lihat. Long Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Orang itu sangat senang dan terkejut melihatnya. Musuh benar-benar sering berpapasan. Long Chen memandang Sui Guan Zi dan tidak bisa menahan senyum. Long Chen, kamu menyebabkan kepala keluarga ku mati. Permusuhan di antara kita tidak bisa didamaikan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Wajah Sui Guan Zi dipelintir dengan niat membunuh. Sepertinya dia adalah seorang pemburu yang melihat mangsanya. Long Chen tidak mau berdebat dengannya. Kematian Sui Yun Chong adalah kesalahannya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun Sui Yun Chong telah mencapai saat pencerahan tepat sebelum kematiannya, Long Chen tidak merasa bersalah sedikitpun. Pedang berwarna merah darah muncul di tangan Long Chen. Dia mengangkatnya ke arah Sui Guan Zi. Kamu akan menjadi orang yang mati hari ini. Petik 2. Haha, sungguh ego. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan Celestial Peringkat 3, apa kekuatan sebenarnya? Tangisan. Cibiran Sui Guan Zi terputus saat tombak petir tiba-tiba menembus bagian belakang dadanya. Tanda petir melahap hidupnya dengan gila-gilaan. Kamu, Sui Guan Zi melihat tombak petir yang menembus dadanya. Dia berbalik, tapi kemudian tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya saat kepalanya dipotong oleh pedang Long Chen. Selama pertempuran, kamu benar-benar berani untuk mengalihkan perhatian. Apakah Anda pikir saya tidak ada? Long Chen bersandar di pedangnya, menggelengkan kepalanya. Rune tombak petir menyala, dan tubuh Sui Guan Zi hancur berkeping-keping. Tombak petir berubah menjadi naga petir yang kembali ke lengan Long Chen. Kamu, Sui Guan Zi merasa ngeri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah menjadi peringkat 3 Celestial, dia akan berakhir dalam situasi seperti itu melawan Long Chen. Idiot, apa menurutmu aku akan melawanmu sebodoh saat kita berada di tangga surga Neterward? Saya baru saja menguji Anda semua pada waktu itu untuk melihat seberapa kuat sebenarnya peringkat 2 Celestial dan untuk melihat teknik Anda. Sejujurnya, saya benar-benar tidak mahir dalam bertarung. Saya hanya ahli dalam membunuh. Perbedaannya adalah yang pertama hanyalah bentrokan kekuatan yang bodoh, kompetisi siapa yang memiliki lebih banyak kartu truf dan siapa yang bisa terlihat lebih anggun saat bertarung. Tapi yang terakhir jauh lebih sederhana. Ini adalah menggunakan metode paling sederhana dan harga terkecil untuk menebas lawan Anda. Aku dengan jelas telah memahami semua kartu trufmu, sementara kau bahkan tidak tahu berapa banyak kartu truf yang kumiliki. Apakah Anda pikir Anda bisa menghancurkan saya dengan mudah hanya karena Anda menjadi lebih kuat? Saya sangat mengagumi imajinasi Anda. Dahulu kala, saya memberi tahu Anda bahwa jika Anda ingin mati, Anda dapat menemukan saya. Sekarang kamu harus mempercayainya, kata Long Chen ke kepala Sui Guan Zi yang terpenggal. Tubuh Sui Guan Zi hancur, dan hanya dengan kepalanya, tidak ada cara baginya untuk menggunakan pemulihan Dao Surgawi. Bahkan Celestial Peringkat 3 tidak dapat mereformasi seluruh tubuh fisik mereka dengan cepat. Jadi dia sekarang menjadi mangsa Long Chen. Sebenarnya, Sui Guan Zi benar-benar idiot. Ketika Long Chen melihatnya, Sui Guan Zi telah berdiri diam dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, tetapi Long Chen diam-diam telah membuat Lei Long tergelincir ke tanah. Saat dia berbicara dengan Sui Guan Zi, Lei Long pergi mengelilinginya. Selanjutnya, Long Chen menggunakan pedangnya untuk menarik perhatiannya. Dengan menggunakan serangan pedang biasa yang lemah, dia telah menyebabkan Sui Guan Zi memandang rendah dirinya. Akibatnya, dia jatuh cinta padanya. Sebenarnya, bahkan jika dia telah jatuh cinta padanya, dengan kekuatannya, dia bisa menggunakan energi Dao Surgawinya untuk memaksa Lei Long keluar dari tubuhnya. Meskipun itu akan menghabiskan energi intinya, dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Tapi apa yang bahkan Long Chen anggap tak terbayangkan adalah bahwa Sui Guan Zi sebenarnya mengira ada seseorang di belakangnya, dan dia berbalik untuk melihat. Jadi Long Chen tidak ragu-ragu dan telah membantunya melihat bahwa sebenarnya tidak ada orang di belakangnya. Ku dengar kau pernah membunuh seorang Celestial peringkat 2 dari jalur rusak. Hmm, aku benar-benar ingin tahu apakah Celestial itu babi, kata Long Chen dengan jijik. Dengan kecerdasan seperti ini, sungguh merupakan keajaiban bahwa Sui Guan Zi bisa hidup selama ini. Apakah takdir telah memutuskan bahwa dia harus mati dengan tangannya? Long Chen, aku tidak ingin mati. Aku rela kau menempatkan segel spiritual padaku dan menjadi budakmu, dengan hanya sebuah kepala, dengan kematian yang akan segera terjadi, Sui Guan Zi akhirnya tahu apa itu teror. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanku. Kami semua sibuk, jadi Anda bisa pergi sekarang. Semakin cepat Anda mati, semakin cepat Anda akan bereinkarnasi. Long Chen perlahan menunjuk satu jari. Tidak, tolong. Panah petir menembus kepala Sui Guan Zi. Itu tidak hanya menghancurkan kepalanya, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Kejeniusan satu generasi telah jatuh. Di dalam ruang primal chaos, buah Dao Surgawi baru lahir, satu dengan tiga tanda. He he, peringkat tiga buah Dao Surgawi. Barang bagus. Long Chen tertawa. Sepertinya dia benar-benar bisa mendapatkan banyak hal dari jalan abadi. Bahkan jika dia hanya mengandalkan membunuh orang, dia akan mendapat banyak keuntungan. Setelah berurusan dengan mayat Sui Guan Zi, dia melemparkan cincin spasialnya ke dalam ruang kekacauan utama. Dia bisa melewatinya ketika dia punya waktu. Pada saat ini, Blood Drinker berkedip dan mengiriminya pesan. Bab 777. Long Chen memandangi Blood Drinker dengan heran. Semangatnya sebenarnya telah mengiriminya pesan. Ini adalah pertama kalinya dia terhubung pada level ini dengan roh Blood Drinker. Tapi pesan itu sangat tidak jelas. Arti umumnya adalah bahwa itu dalam keadaan khusus dan bersiap untuk sepenuhnya menyerap semua darah hitam emas Phoenix. Lalu apakah itu berarti aku tidak bisa menggunakanmu selama ini? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk pulih? Tanya Long Chen. Setelah beberapa saat, Blood Drinker sekali lagi mengiriminya pesan spiritual, mengatakan bahwa Phoenix Blood Essence Gold hanya dapat memulihkan kerusakan fisiknya dan kerusakan spiritualnya akan membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan tubuh fisiknya, dibutuhkan waktu antara beberapa bulan hingga satu tahun. Tidak bisa dipastikan. Tapi itu memberitahu Long Chen bahwa setelah tubuh fisiknya sembuh, ia bisa bekerja dengan Long Chen untuk melepaskan serangan yang lebih kuat. Hanya saja tidak bisa diganggu selama proses penyembuhan ini, jadi butuh pendapat Long Chen. Kamu bisa pergi dulu, jangan khawatir. Long Chen memutuskan untuk membiarkan Blood Drinker memasuki pengasingan untuk menyembuhkan. Meskipun dia membutuhkan Blood Drinker, dalam jangka panjang, yang terbaik adalah meningkatkan kekuatannya. Blood Drinker memasuki ruang kekacauan utama dan sekali lagi ditusuk ke dalam Phoenix Blood Black Gold. Long Chen bisa melihat energi diserap dengan cepat olehnya. Dia tanpa daya mencari di cincin spasial Sui Guanxi. Dia menemukan pedang di dalamnya, tapi itu adalah Zan Madao, bukan pedang biasa. Bilahnya sempit, dan terlalu ringan. Itu sangat mirip dengan pedang panjang. Long Chen sedikit mengernyit. Menggunakan pedang semacam ini akan membutuhkan lebih banyak kemahiran dan teknik. Tapi dia tidak suka gaya bertarung mencolok seperti itu. Apa yang dia suka adalah langsung meretas pedangnya dan menghancurkan lawan-lawannya dengan kekuatan murni. Namun, ini adalah item encantet kelas menengah. Jika dia menggunakan Split the Heavens dengannya, efeknya akan lebih besar daripada menggunakan petir atau pedang api. Dia meletakkan Zan Madao di punggungnya. Perasaannya benar-benar berbeda, tapi itu bisa digunakan untuk membingungkan lawan-lawannya. Saat dia bertarung, perhatian mereka kemungkinan besar akan tertuju pada pedangnya. Mereka tidak akan tahu bahwa sebenarnya, itu sebagian besar hanya akan digunakan untuk berpose. Menepuk tangannya, Long Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk menilai sekelilingnya. Di kejauhan, dia melihat beberapa sosok bergegas. Tapi mereka terlalu jauh, dan dia tidak bisa melihat pakaian atau penampilan mereka. Menurut alasannya, mereka harus menjadi murid yang menghadiri jalan abadi. Dia juga bergegas pergi. Melihat ke satu arah, dia melihat jejak kaki. Itu seharusnya menjadi jalan. Long Chen tidak sedang terburu-buru. Jalan abadi akan dibuka selama satu tahun. Tapi yang berbeda dari ranah rahasia Jiuli adalah ketika waktunya habis, mereka tidak perlu menemukan gerbang spasial untuk pergi. Mereka adalah orang luar, dan jalan abadi telah menempatkan penanda pada mereka. Mereka akan dipindahkan secara otomatis ke tempat asalnya. Bahkan jika mereka ingin tinggal di jalan abadi, mereka tidak bisa. Long Chen melihat beberapa sosok di depan yang hanya berdiri diam. Dia hanya menyadari bahwa mereka sedang menonton pertempuran begitu dia melewati mereka. Di kejauhan, dua murid sedang melawan ahli korupsi. Ahli korupsi adalah ahli pengguna tombak, dan bahkan satu lawan dua, dia masih menekan mereka. Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua murid yang benar ini akan bertarung dengan seorang murid yang rusak di sini, dia melihat empat murid yang benar hanya menonton. Long Chen ingin sekali menamparkan penonton ini sampai mati. Bahkan jika jalan yang benar harus selalu berperang melawan satu sama lain, ketika ada musuh bersama, mereka harus bersatu melawan mereka. Bagaimana orang-orang ini mencapai tingkat kebodohan ini? Murid yang rusak benar-benar kuat, serangannya sangat menentukan, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Lautan gambar tombak benar-benar menyelimuti kedua murid itu. Ledakan. Tiba-tiba, murid rusak memaksa salah satu dari mereka mundur, dan tombaknya langsung menusuk ke arah yang lain. Orang itu sangat terkejut, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan ini. Sebuah tangan besar muncul dan menangkap ujung tombak. Murid yang rusak terkejut, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menarik tombaknya kembali. Mati. Petik 2. Orang ini adalah Long Chen. Mendorong tombak ke depan, kekuatan besar melonjak menuju murid yang rusak. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi, gagang tombaknya sendiri menembus dadanya. Tetapi yang mengherankan semua orang adalah ketika tombak menembus tubuhnya, kekuatan yang kuat langsung meledakan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Kakak magang kakak Long Chen. Keduanya sangat senang. Long Chen terkejut, dan kemudian melihat mereka dengan hati-hati, dia melihat jubah mereka menandai mereka sebagai murid dari sekte kecil yang datang untuk menyambut sekte Suantian Dao sebelumnya. Terima kasih banyak, saudara magang senior Long Chen. Jika bukan karena Anda, kami berdua tidak akan pernah bisa kembali, terima kasih salah satu dari dua murid. Long Chen mengangguk, melihat penonton, dia dengan dingin berteriak, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Ekspresi orang-orang itu berubah dan mereka buru-buru kabur. Mereka tidak tahu bagaimana mereka telah membuat orang ini marah, tetapi dari apa yang baru saja dia lakukan, mereka dapat melihat bahwa jika dia ingin membunuh mereka, itu akan semudah membalikkan tangannya. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Saya agak kurang beruntung dan bertemu dengan murid rusak itu. Tepat ketika saya berada di saat yang sangat putus asa, saudara magang senior Wan datang untuk membantu saya. Itulah satu-satunya cara saya bisa bertahan begitu lama. Orang itu menatap kakak magang kakak Wan di sampingnya dengan rasa syukur. Long Chen mengangguk. Sebagai anggota sekte yang sama, mampu mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan satu sama lain menunjukkan bahwa Anda peduli dengan hubungan Anda. Namun, gaya bertarung Anda adalah sampah. Murid rusak itu kuat, tetapi jika Anda berdua bersedia mempertaruhkan nyawa, Anda akan memiliki peluang 90% untuk mengalahkannya. Sayangnya, Anda tidak memiliki keberanian itu, itulah sebabnya Anda hampir mati. Karena Anda bisa bertarung bahu-membahu, Anda harus saling percaya. Anda harus bisa menyerahkan hidup Anda di tangan orang lain. Salah satu dari Anda harus mempertaruhkan nyawanya, sementara yang lain membuat celah apapun. Itu akan lebih baik daripada hanya bertempur sendiri. Saya bisa menyelamatkan Anda kali ini, tetapi itu tidak berarti seseorang akan tetap ada di sana untuk menyelamatkan Anda di lain waktu. Jika Anda masih tidak dapat memahami apa yang saya katakan, maka kamu harus menggali lubang dan bersembunyi di sana sampai tahun depan. Long Chen berbalik dan pergi. Selama momen kritis itu, tak satu pun dari mereka yang mau meninggalkan yang lain untuk melarikan diri. Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan membuang waktu untuk mengatakan omong kosong kepada mereka. Tetapi seseorang hanya bisa membantu seseorang untuk sementara waktu. Long Chen tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia, dia juga bukan tipe orang yang mau. Terima kasih banyak, kakak magang kakak Long Chen. Kami mengerti, keduanya saling memandang dan segera memahami sesuatu. Long Chen secara acak melambaikan tangannya kepada mereka untuk menyatakan bahwa dia mendengar mereka. Dia melanjutkan perjalanannya. Di depan, tanah tidak lagi tandus. Sebaliknya, ada pegunungan besar yang dipenuhi tanaman hijau. Pohon-pohon mengjulang tinggi mengjulang ke langit, dan tanaman merambat-lebat melingkari mereka. Bahkan sebelum dia tiba, ki spiritual yang padat menyerangnya. Kepadatan itu hampir seperti menjadi cair. Ini benar-benar tempat yang bagus. Kepadatan ki spiritual di sini puluhan kali lebih besar daripada di sekte Suantian Dao, kata Long Chen dengan kaget. Harus diketahui bahwa Suantian Dao sekte mendapat dukungan dari formasi pengumpulan roh. Itulah yang membuat ki spiritualnya begitu padat. Tapi di sini, di pegunungan biasa ini, ki spiritual sangat padat. Seven Fire Essence Grass, petik 2. Long Chen langsung melihat bahan obat tingkat ke-7 di bawah pohon besar. Di dunia luar, jenis rumput ini sangat langka. Dia tidak menyangka akan melihat lusinan batang di sini. Dia baru saja akan pergi menjemput mereka ketika jantungnya bergetar, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Ledakan. Sebuah panah terbang ke kanan oleh Long Chen. Tanah meletus, meninggalkan kawas selebar ratusan meter. Kamu benar-benar bisa menghindari panah tersembunyiku. Tidak heran Master Junior akan tertarik padamu. Petik 2. Di atas langit, seorang pria dengan sepasang sayap biru dan busur di tangannya dengan dingin menatap Long Chen. Jelas, anak panah itu berasal darinya. Long Chen menepuk-nepuk debu darinya. Dia dengan acu-ta'acu berkata, Manusia burung, tahukah kamu? Anak panahmu ini telah membawa malapetaka atas dirimu sendiri. Petik 2. Orang ini berasal dari Ras Vedder. Mereka memiliki sepasang sayap bawaan di punggung mereka yang memungkinkan mereka terbang di udara dan membuat kecepatan mereka luar biasa. Mereka sangat kuat. Biasanya, hanya ahli ekspansi laut yang bisa mencapai ranah mengubah ki spiritual menjadi sayap. Adapun menggunakan rune sebagai sayap, hanya peringkat 2 Celestial yang mampu melakukannya. Dibandingkan dengan Celestial biasa, mereka memiliki keuntungan besar. Bahkan sayap rahasia Celestial peringkat 2 hanya akan memungkinkan mereka melayang di udara. Jika dibandingkan dengan sayap Ras Bulu, mereka bahkan tidak memiliki level yang sama. Itulah mengapa perlombaan bulu meremehkan orang-orang di alam yang sama. Sombong sekali. Awalnya, Anda seharusnya diserahkan kepada Master Junior, tetapi karena Anda telah membuat saya marah, saya memutuskan untuk membunuh Anda. Orang idiot sepertimu tidak cocok untuk dibunuh oleh Tuan Junior secara pribadi. Petik 2. Pakar perlombaan bulu mengangkat busurnya, dan tiba-tiba puluhan anak panah melesat ke arah Longchen. Kecepatan mereka tak tertandingi, dan mereka datang dari sudut yang licik. Mereka menyegel segala arah yang bisa dihindari Longchen. Tapi saat anak panah itu hendak mencapainya, Longchen lenyap. Pakar perlombaan bulu terkejut, akal surgawinya jelas telah mengunci Longchen, tetapi Longchen tiba-tiba menghilang dari akal sehatnya. Longchen menggunakan langkah hantu Neterward untuk menghindari panah dan langsung muncul di depan ahli ras bulu. Sebuah tangan besar meraih wajahnya. P.O.W. Lelucon macam apa ini? Jika seseorang ingin menggunakan kekuatan spiritual untuk mengunci orang lain, yang pertama akan membutuhkan setidaknya dua kali kekuatan spiritual dari yang terakhir. Apalagi ahli perlombaan bulu ini, bahkan Mengki tidak akan bisa melakukan itu pada Longchen. Rahang ahli perlombaan bulu patah karena tamparan Longchen. Bahkan tamparan biasa dari Longchen bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Orang-orang yang paling ku benci adalah para pecinta burung. Sial, beraninya kau menjadi lebih sulit dariku. Hari ini, saya akan menanggalkan semua bulu burung Anda. Petik 2 Sepasang sayap petir muncul di punggung Longchen. Dia tiba-tiba pergi untuk mencengkeram leher ahli perlombaan bulu. Bab 778 banding 778 Tunder Force secara inheren memiliki kemampuan menghancurkan kekosongan. Praktis tidak ada hambatan spasial. Kepala ahli ras bulu masih kacau karena ditampar, tetapi tiba-tiba melihat bahwa Longchen telah tiba tepat di depannya, sayapnya menyala. Oh! Longchen terkejut. Dia telah mencoba untuk mencengkeram leher ahli perlombaan bulu, tetapi dia gagal. Dia sudah ratusan meter jauhnya dengan busur terpasang. Cloud Splitting Arrow Anak panah besar menembus udara. Ini praktis mencapai Longchen begitu meninggalkan tali busur. Panah ini tercakup dalam rune. Longchen sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan, nama Rasfeder bukan tanpa alasan. Bahkan Celestial biasa mampu memadatkan rune dao surgawi mereka menjadi panah mereka untuk memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Itu mirip dengan teknik Yue Kianshan. Pisahkan awan burungmu, demus Longchen. Light menari-nari di atas tinjunya saat dia menghantamkannya ke anak panah. Ledakan. Di depan tatapan ngeri ahli Rasbulu, panah kuatnya dihancurkan oleh tinju Longchen. Longchen tidak terluka sedikitpun. Mustahil. Terima salah satu serangan saya. Ahli perlombaan bulu meraum dengan marah, dan dia terus-menerus menembakkan panah demi panah, semuanya diselimuti oleh rune dao surgawinya. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang Celestial biasa perlukan untuk menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memblokir. Jika mereka bisa memblokir salah satu dari mereka, itu sudah mengesankan. Untuk memblokir tiga berturut-turut pada dasarnya tidak mungkin. Para ahli dari perlombaan bulu memiliki keunggulan bawaan atas orang lain. Dengan sayap mereka, mereka memiliki kecepatan tinggi dan bisa mendapatkan keuntungan medan dengan menembak dari udara. Namun, dia agak tidak beruntung bertemu dengan Longchen. Anak panahnya yang menakutkan dihancurkan satu persatu oleh tinju Longchen. Ledakan dahsyat mengguncang daratan. Karena mereka bertarung di udara, cukup banyak orang di pegunungan ini datang untuk menonton. Astaga, bukankah orang ini dari perlombaan bulu? Siapa yang berani menantang salah satu dari mereka? Apakah mereka ingin bunuh diri? Tanya beberapa orang. Sebelum masuk, pemimpin sekte mereka semua telah memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi siapapun dari ras bulu. Jika mereka menyinggung ahli lain, mereka selalu bisa melarikan diri. Tapi melawan perlombaan bulu, tidak ada cara untuk lari. Sial? Bukankah itu Longchen, murid nomor satu dari sekte Suantian Dao, seorang jenius kelas iblis yang bahkan menekan empat jenius surgawi mereka. Meskipun Longchen tidak memiliki banyak ketenaran, Yu Chang Hao dari ras bulu telah menantangnya sebelum jalan abadi dibuka dengan mereka semua menonton. Dan Longchen tidak menerima tantangannya untuk berbaring. Bahkan melawan Master Junior perlombaan bulu, dia masih sangat gagah. Juga, bahkan Huang Jun Mo dari Blood Kill Hall telah mengatakan bahwa dia secara pribadi akan membunuhnya. Jadi sudah pasti bahwa dia telah menarik sedikit perhatian. Ledakan. Tinju Longchen menghancurkan panah terakhir. Dia dengan dingin menatap lawannya. Sebenarnya, dia baru saja menyelidikinya, ingin mempelajari gaya bertarung perlombaan bulu sebagai persiapan untuk menangani Yu Chang Hao. Lawannya agak pucat sekarang. Dia telah menembakkan lusinan panah yang diberdayakan Dao Surgawi. Sekarang, energi Dao Surgawinya menipis, sementara Longchen masih tampak sangat santai. Itu membuatnya agak takut. Dia akhirnya menyadari mengapa seseorang sekuat Yu Chang Hao akan tertarik padanya. Huff, kamu memiliki beberapa kemampuan. Hanya dengan cara ini Anda memiliki kualifikasi untuk mati di tangan Master Junior. Hitung berkat Anda. Setelah mengatakan ini, ahli perlombaan bulu benar-benar melarikan diri, berubah menjadi seberkas cahaya. Apa? Dia baru terbang beberapa ratus meter ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di depannya dengan sayap petir. Bukankah itu Longchen? Saya sudah mengatakan bahwa panah Anda membawa bencana bagi Anda. Petik 2. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menembaknya dan kemudian melarikan diri begitu dia tidak bisa menang sambil mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Hal bagus seperti itu tidak mungkin terjadi. Longchen mengarahkan jarinya ke arah manusia burung itu. Jari petir. Karena betapa tergesa-gesa dia melarikan diri, ahli perlombaan bulu tidak dapat berhenti sepenuhnya tepat waktu. Panah petir yang merusak menembus tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum tubuhnya langsung meledak menjadi kabut berdarah. Di dalam kabut berdarah itu ada banyak bulu. Dia mati. Begitu saja. Penonton semua tercengang. Seseorang dari Ras Fader yang kuat tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Longchen. Tidak heran Yu Chang Hao dan Huang Jun Mo akan menantangnya. Kekuatan semacam ini sangat mengerikan dan jauh di luar pemahaman mereka. Setelah membunuhnya, buah Dao Surgawi lainnya muncul di ruang kekacauan utama. Sekarang basis budidayanya telah meningkat, dia tidak perlu menghancurkan Rune Dao Surgawi-surgawi. Setelah mereka terbunuh, Rune Dao Surgawi mereka akan secara otomatis diserap oleh ruang kekacauan utama. Ini luar biasa. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan yang lain, hanya mendapatkan lebih dari 300 buah Dao Surgawi akan memuaskan Longchen. Memikirkan dirinya sendiri memimpin Dragon Blood Legion di mana ke-360 anggotanya adalah Celestials, dia dipenuhi dengan antisipasi. Longchen ini telah memicu bencana. Yu Chang Hao pasti tidak akan melepaskannya. Petik 2 Cih, Yu Chang Hao itu terlalu sombong. Longchen benar. Mereka benar-benar hanya sekelompok manusia burung. Bukankah mereka suka menyebut diri mereka ras kuno? Mereka hanyalah sekelompok bibrida. Petik 2 Diam. Bahkan jika Anda tidak ingin hidup, jangan jatuhkan kami. Petik 2 Setelah membunuh lawannya, Longchen mengamati penonton yang mengawasinya. Dia tidak memperhatikan siapapun yang dia kenal. Sepertinya kata-kata Master Sekte itu benar. Jalan abadi benar-benar luas, dan tidak ada yang tahu kemana orang lain diteleportasi. Meskipun dia sedikit khawatir tentang Song Mingyuan dan Liki, mereka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk hidup di dunia kultifasi. Mereka perlu mengandalkan diri mereka sendiri. Dia mengabaikan tatapan orang-orang ini dan melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya, Ouyang Kiyuyu telah menjelaskan beberapa tabu kepada mereka, tetapi dia tidak memberi mereka peta. Alasan Ouyang Kiyuyu sangat sederhana, apakah itu ahli yang benar atau ahli yang rusak, mereka semua memiliki peta. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat merebutnya kapan saja. Saat itu, Longchen tidak benar-benar mengerti. Master Sekte ini benar-benar terlalu malas. Dia bahkan belum menyiapkan peta atau bahkan memberi mereka petunjuk. Kemudian, setelah berhubungan dengannya lebih lama, dia menyadari bahwa Ouyang Kiyuyu berbeda dari kebanyakan pemimpin. Dia suka membiarkan alam mengambil jalannya, dan dia tidak suka mencampuri urusan murid. Menurutnya, tenaga ahli harus tumbuh di alam liar. Mereka yang dibesarkan di pagar bukanlah jenius sejati. Awalnya, Longchen merasa itu agak aneh. Tapi dia mengagumi sudut pandang Ouyang Kiyuyu. Para ahli ditakdirkan untuk mengalami semua jenis cobaan. Hanya dengan begitu mereka bisa benar-benar melepaskan cahaya mereka. Terkadang, membantu seseorang dengan niat baik mungkin berakhir dengan kerugian yang tidak dapat ditarik kembali. Jelas, setelah Ouyang Kiyuyu berhasil mengendalikan amarahnya, dia juga berhasil mencapai tingkat pencerahan yang jauh lebih tinggi. Dalam perjalanannya, Longchen menemukan beberapa bahan obat tingkat tinggi. Setelah melewati beberapa gunung, dia memperhatikan semakin banyak orang di sekitarnya, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak dia kenal. Mereka mengenakan jubah jalan benar, tapi mereka tidak masuk dari pintu masuk yang sama dengannya. Ouyang Kiyuyu mengatakan bahwa tanah air timur memiliki dua pintu masuk yang tersedia bagi mereka, dan dia telah memilih yang lebih dekat. Dia mengira orang-orang ini adalah orang-orang yang datang dari pintu masuk lain. Mereka memandang Longchen dengan aneh, karena mereka tidak merasakan aura Heavenly Dao dari tubuhnya. Dengan kata lain, dia bukanlah seorang Celestial. Berat tiba-tiba, seorang pria besar memblokir jalan Longchen, menatapnya dengan jijik. Oh, pergilah. Jangan buang waktuku. Tidak bisakah kamu melakukan hal-hal yang benar? Lain kali jika kau menghalangi jalanku, aku akan menamparmu sampai mati. Longchen tahu apa yang orang bodoh ini rencanakan hanya dengan melirik matanya. Di Eastern Wasteland, Longchen mungkin memiliki ketenaran, tetapi ketenaran itu terutama karena dia memiliki kemampuan untuk melawan Celestial tanpa benar-benar menjadi Celestial. Jadi tidak bisa merasakan aura Dao Surga Will Longchen, mereka mengenali siapa dia. Banyak Celestials menolak untuk menerima rumor tersebut. Mereka merasa bahwa Longchen menghujat martabat Celestials. Orang itu keluar untuk menguji Longchen. Tapi akibatnya, dia pingsan karena tamparannya. Kelompok orang ini benar-benar memiliki sesuatu yang salah dengan otak mereka. Mereka tidak menggunakan waktu mereka untuk menjelajah, menemukan harta karun, atau bahkan membunuh musuh. Sebaliknya, mereka datang untuk mencari masalah untuknya. Jika suasana hati Longchen tidak begitu baik, dia akan langsung menghancurkan kepalanya. Sebenarnya, Longchen benar-benar ingin melakukan hal itu. Bahkan jika bukan karena hal lain, hanya buah Dao Surga Will yang membuatnya berharga. Tapi Longchen menahan keinginan semacam itu. Dia tidak bisa menggunakan keserakahan sebagai alasan untuk membunuh orang. Kalau tidak, dia tidak lagi menjadi Longchen. Setelah menamparkan orang itu, Longchen tiba-tiba melihat empat orang bergegas melintasi negeri itu. Mereka mengenakan jubah jalur korupsi. Makanannya sudah datang. Longchen sangat senang dan dia tiba-tiba muncul di depan mereka, meraung, Gunung-gunung ini dibuka olehku. Pohon-pohon ini ditanam sial. Tidak bisakah kau menunggu sampai aku selesai berbicara? Petik 2 Longchen baru saja mulai berbicara ketika empat ahli rusak melepaskan teriakan surgawi Tau mereka dan menyerangnya. Orang di depan adalah pria besar yang tinjunya bersinar dengan cahaya perunggu. Ledakan. Tanpa melihat, Longchen juga mengepalkan tinju. Akibatnya, separuh tubuh orang itu hancur berkeping-keping. Para ahli korupsi lainnya tercengang. Longchen sekali lagi mengeluarkan pukulan, dan pria yang terluka itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum kepalanya hancur berantakan. Saat ini, bintang keempat Longchen tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Longchen mengonsumsi pil obat seperti permen, terus-menerus memberinya energi. Dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh Celestial biasa hanya dengan kekuatan fisik yang kasar. Selain itu, satu keuntungan dari hanya mengandalkan tubuh fisiknya adalah tidak ada fluktuasi spiritual Yuan, yang membuatnya jadi musuhnya tidak dapat secara naluriah memprediksi apa yang dia lakukan. Ini juga alasan lain mengapa seni menamparkan Longchen sangat efektif. Kamu, kamu Longchen. Salah satu dari mereka bertanya dengan ngeri. Oh, kamu benar-benar tahu namaku. Longchen sedikit terkejut. Lari. Tiga Celestial lainnya bahkan tidak memikirkannya sebelum berbalik dan melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Bab 779 Sejak kamu datang, jangan pergi. Longchen mencibir. Dia tidak merasakan sedikitpun kegelisahan saat menghadapi para ahli korupsi. Dengan tiga ujung jarinya, tiga panah petir ditembakkan. Dua dari mereka nyaris tidak bisa kemana-mana sebelum mereka ditusuk oleh panah petir itu. Jika itu hanya kekuatan petir biasa, Rune Dao Surgawi mereka akan dapat sepenuhnya memblokir mereka. Tapi kekuatan petir Longchen berasal dari petir kesusahan. Dengan demikian, tubuh mereka langsung hancur berantakan. Adapun yang lainnya, dia adalah yang terakhir Longchen tunjuk, dan dengan upaya sekuat tenaga, dia berhasil menghindar. Tetapi meskipun dia telah menghindari panah petir Longchen, dia tidak bisa menghindari pedangnya. Kepalanya langsung dipotong. Sebenarnya, ketiganya sebenarnya sangat kuat. Saat Longchen menunjuk jari ketiga, dia merasakan bahwa lawannya telah menyadari dan akan bisa menghindar. Jadi dia langsung menggunakan langkah hantu Neterward untuk memotong kepalanya begitu dia menghindari panahnya. Longchen, kamu sudah nomor satu di daftar yang harus kita bunuh. Sue, kamu pasti akan membunuhmu. Ahli korupsi terakhir hanya memiliki satu kepala tersisa. Dia sudah tahu bahwa dia sudah mati, jadi dia dengan kejam meraung padanya. Longchen langsung membelah kepalanya. Dia tidak terlalu peduli dengan ancamannya. Bagaimanapun, banyak orang ingin membunuhnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa melacak semua nama mereka? San Ma Dao-nya mengeluarkan suara yang tajam saat dia mengembalikannya ke sarungnya. Itu adalah suara yang sangat menyenangkan. Sekarang Longchen menyadari mengapa pembudidaya pedang suka perlahan mengembalikan pedang mereka ke sarungnya setelah membunuh lawan mereka. Itu benar-benar perasaan yang bagus. Ya, mungkin dengan kata lain, itu adalah postur. Pakar adil yang ditampar Longchen sampai pingsan sekarang merangkak naik dari tanah. Dia baru saja berhasil melihat Longchen membunuh tiga ahli rusak. Ketika pedang Longchen kembali ke sarungnya, suara itu seperti palu yang menghantam jantungnya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia baru saja kembali dari ambang neraka. Menepuk tangannya, Longchen merasa sangat puas dengan perjalanannya di jalan abadi sejauh ini. Di sini, dia tidak perlu peduli dengan aturan apapun. Bahkan para ahli yang saleh, jika mereka memprovokasi dia ketika suasana hatinya sedang buruk, dapat dibunuh tanpa perawatan. Tiga buah dao surgawi, itu menandakan tiga anggota Dragon Blood Legion lainnya yang bisa menjadi celestials. Suasana hati Longchen menjadi sangat ceria. Dengan pikiran, dia melewati tiga cincin spasial yang baru saja dia dapatkan. Dia mengeluarkan peta. Sial, benarkah? Melihat peta, ekspresi Longchen berubah. Dia melihat ada blok yang tak terhitung jumlahnya di peta. Jika semua blok itu digabungkan, mereka akan membentuk satu jalur besar. Dia melihat area yang dipenuhi dengan bintik-bintik kecil seukuran wijen yang telah ditandai dengan warna khusus. Itu adalah tempat di mana orang bisa diangkut dari pintu masuk. Longchen menghitung dengan cepat dan melihat bahwa sebenarnya ada ribuan titik seperti itu. Dia dengan cepat menemukan tempatnya sendiri karena ahli korupsi telah menandainya untuknya. Sekarang agak merepotkan, peluang Song Mingyuan dan Liki menemukan Wilde agak rendah. Mereka benar-benar hanya bisa mendengarkan takdir, desah Longchen. Peta ini dengan jelas menunjukkan bahwa jalan abadi adalah teka-teki gambar. Di antara setiap bagian ada jurang maut. Peta tersebut bahkan menunjukkan bahwa beberapa jurang tidak dapat dilintasi. Dia dengan hati-hati melihat lokasinya saat ini. Dia tiba-tiba melihat ada jurang yang tidak jauh di sebelah kanannya, jadi dia mulai bergegas ke arah itu. Setelah lebih dari dua jam, dia melihat jurang yang dalam. Itu hitam pekat dan memancarkan aura dingin. Itu seperti rahang terbuka dari Magical Beast. Jurang itu hanya selebar beberapa puluh mil. Memanggil sayap petirnya, dia mulai terbang di atasnya. Dia mempertahankan Yuan spiritualnya dalam kondisi puncaknya, siap untuk menangani apapun yang tidak terduga kapan saja. Tapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Fluktuasi spasial hanya menjadi sedikit lebih kuat setelah dia mencapai pusat. Sepertinya dia sedang bergerak melalui air, tapi itu tidak menghentikannya. Menyeberangi jurang, dia tiba di pegunungan hutan lebat. Memeriksa peta, dia melihat bahwa ini juga merupakan area kecil. Saat ini, dia masih di tepi jalan abadi. Dia melintasi lima jurang lagi. Dia akhirnya tiba di wilayah yang relatif lebih besar. Peta itu menunjukkan bahwa ini adalah pintu masuk yang sebenarnya ke jalan abadi. Hanya sekali dia melintasi tempat ini, dia akan benar-benar memasuki jalan abadi, tempat yang penuh dengan harta dan cobaan. Dikabarkan bahwa jalan abadi adalah sesuatu yang harus dilalui para ahli kuno jika mereka ingin menjadi dewa atau abadi. Namun, jalan abadi terlalu besar. Hanya pintu masuk yang lebarnya jutaan mil. Itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan lokasinya saat ini hanyalah salah satu dari area tersebut. Di sini ada pilar batu besar sepanjang ratusan mil yang runtuh di tanah. Itu rusak di beberapa tempat. Berdiri di depannya, Longchen merasa dirinya sekecil semut. Pilar itu memiliki ukiran yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ada naga biru, burung phoenix surgawi, serta binatang buas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun pilar batu sudah retak, itu masih memancarkan kekuatan yang kuat. Dalam benak Longchen, pemandangan yang mungkin muncul, pilar besar yang menopang langit dengan ukiran naga dan burung phoenix yang megah dan mengesankan. Betapa menakjubkannya jalan abadi sebelum dihancurkan. Dia melihat bahwa tanah itu dihiasi dengan batu bata besar sepanjang puluhan mil dan dengan ketebalan yang tidak diketahui. Semuanya tertutup debu, ada atap rusak yang sebesar gunung. Hari-hari emas itu tidak lagi ada. Semuanya suram. Rasanya seperti pilar yang patah di tanah mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya. Sepertinya legenda itu benar. Kembali ke era abadi, orang benar-benar mampu berkultivasi menuju keabadian dan naik ke surga. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk membangun jalur sebesar itu. Ini pasti gaya abadi dan dewa. Petik 2 Dia melihat pilar batu besar dan merasakan aura keagungannya. Satu pilar yang jatuh sebanding dengan pegunungan besar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa hanya manusia yang mampu membangun superstruktur seperti itu. Terbang di atas pilar, dia melihat sekelilingnya. Dia melihat apa yang seharusnya menjadi puncak dari sebuah gerbang besar. Seharusnya ada dua pilar besar yang menahannya dan beberapa papan besar dengan jalan abadi tertulis di atasnya. Tapi Long Chen tidak melihat papan seperti itu. Adapun bagian atas dari gerbang ini, dia hanya melihat sebagian saja. Dia tidak tahu apakah sisanya jatuh ke area lain atau menghilang ke dalam jurang. Long Chen berjalan ke atap gerbang yang rusak. Ada tiga genteng, tapi sudah tertutup retakan. Melihat genteng yang panjangnya lebih dari 100 meter, Long Chen dipenuhi dengan kekaguman. Dia tidak tahu dari bahan apa ubin ini dibuat. Mengambil potongan kecil yang rusak, dia menemukan dia tidak dapat menghancurkannya. Kekerasannya bahkan lebih besar dari item treasure. Selain itu, mereka tampak seperti ubin biasa dan bahkan tidak terbuat dari logam. Mungkin semacam energi mendukung mereka yang membuatnya jadi dia tidak bisa menghancurkan mereka. Long Chen berusaha sekuat tenaga, tetapi dia masih tidak bisa memecahkan sepotong seukuran telapak tangan. Itu membuatnya menarik napas dingin. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan seluruh jalan abadi? Apakah itu benar-benar pertarungan para dewa? Jika memang ada dewa, mengapa mereka bertarung di sini? Tanah percobaan bagi murid. Long Chen tidak bisa memahaminya. Tapi pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Dia menyadari betapa kecilnya dia. Di depan kekuatan ini, dia sama lemahnya dengan semut. Itu benar-benar bisa menyebabkan seseorang menangis karena putus asa. Mungkinkah ini jenis kekuatan yang dibutuhkan untuk berdiri di puncak jalur bela diri? Senyum pahit ketidakberdayaan muncul di wajah Long Chen. Pakar yang telah melarikan diri bersamanya saat masih bayi telah memberitahu Long Tian Xiao bahwa Long Chen tidak boleh mencoba menemukan asal-usulnya sampai dia mencapai puncak jalur bela diri. Pada awalnya, dari sungai besar yang terbentuk dari tebasan ahli, Long Chen mengira bahwa ahli itu hanya memiliki basis budidaya Xiantian. Tapi sekarang dia berada di alam Xiantian, dia masih belum mencapai ranah bahkan mempelajari apa itu transformasi Dao. Untuk melindungi Long Chen, orang itu telah mengisolasi dirinya dari takdir, memilih untuk mengubah dirinya menjadi Dao. Baru kemudian Long Chen mengetahui bahwa ketika seorang surgawi mencapai alam ekspansi laut, mereka akan dapat memperbaiki diri mereka sendiri dan kembali ke Dao surgawi, menghapus sebagian dari karma yang berkaitan dengan mereka. Seseorang yang setidaknya menjadi Xi Expansion Celestial sebenarnya hanyalah seorang pelayan, dan telah mengorbankan seluruh keberadaan mereka untuk menyelamatkannya. Long Chen merasa hampir tercekik ketika memikirkan asal-usulnya. Menarik nafas dalam-dalam, Long Chen menyingkirkan pikiran itu. Sebagai anak orang tuanya, dia pasti tidak bisa mundur hanya karena beberapa kesulitan. Itu bukan gayanya. Melompat dari gerbang, dia melihat ada desain besar di sudut tajamnya. Karena terlalu besar, dia tidak bisa melihatnya dari dekat. Dia mundur ke kejauhan untuk melihat dengan baik. Ini sepertinya Rune. Meskipun saya tidak dapat memahaminya, saya akan merekamnya untuk saat ini. Long Chen mengeluarkan dan mengaktifkan biok fotografi. Bang! Bang! Tiba-tiba, biok fotografi meledak. Long Chen tercengang karena ini terlalu aneh. Dia tidak bisa mengingat hal seperti itu yang pernah terjadi sebelumnya. Dia mengeluarkan yang lain, dan begitu dia mengaktifkannya, itu meledak lagi. Long Chen menjadi lebih curiga. Dia dengan hati-hati melihat diagram itu. Mengeluarkan kulit binatang, dia baru saja akan menggambarnya ketika dia menyadari bahwa meskipun menghafalnya dengan jelas, kepalanya kosong. Dia tidak ingat seperti apa diagram itu. Pasti ada yang aneh di sini. Petik 2 Long Chen menatap tajam ke diagram, sekali lagi menghafalnya, dan kemudian dia dengan cepat mengangkat kuasnya untuk menggambarnya. Tetapi kuasnya baru saja menyentuh kertas ketika tangannya berhenti. Ingatannya menghilang lagi. Kamu tidak akan membiarkan aku mengingatmu. Maka saya hanya akan menggambar Anda saat saya melihat Anda. Petik 2 Long Chen menatap diagram, dan tangannya mulai bergerak. Dia baru saja menyentuh kertas itu ketika kuasnya meledak, dan Long Chen mengerang kesakitan. Dia hampir pingsan di tanah. Bab 780 banding 780. Long Chen merasakan sakit yang menusuk di kepalanya seolah-olah akan meledak. Adapun kulit binatang buas dan sikat di tangannya, keduanya meledak. Energi aneh menghalangi Long Chen mengingat diagram, dan itu juga menolak untuk mengizinkan Long Chen merekamnya. Pasti ada yang salah di sini. Apapun diagram ini, asalnya pasti luar biasa. Long Chen memegangi kepalanya kesakitan. Melihat diagram, tatapannya menjadi lebih berapi-api. Meskipun dia tidak tahu untuk apa diagram ini dapat digunakan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa apapun yang dapat diukir di lokasi ini jelas bukan gambar sembarangan. Pasti ada rahasia di balik ini. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Long Chen mengepalkan tinjunya. Diagram misterius semacam ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Tetapi dia tidak dapat menyalinnya dengan kuas atau merekamnya dengan giyok fotografi. Ingatannya tentang itu juga menghilang dalam sekejap mata. Apa yang harus dia lakukan? Kepalanya masih sangat sakit. Dia belum pulih. Dan ini dia. Jika itu adalah seseorang dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah, jiwa mereka mungkin akan langsung menghilang. Ayo kita coba. Petip 2. Long Chen tiba-tiba berpikir. Dengan pandangannya pada diagram, pikirannya memasuki ruang kekacauan utama. Dia mengumpulkan beberapa bahan obat. Menurut diagram di depannya, dia mulai menanam benih. Berdengung. Rasa sakit yang tak tertandingi menghantam kepalanya sementara jenis energi yang menakutkan dibebankan ke ruang kekacauan utama melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Long Chen menjadi pucat. Jika primal Chaos Bed dihancurkan, dia benar-benar akan kacau. Ledakan. Tiba-tiba, manik kekacauan primal bergetar dan tekanan yang tak tertandingi turun. Energi yang mengganggu itu langsung hancur berantakan. Tidak hanya itu, rasa sakit di kepala Long Chen juga menghilang. Long Chen sangat senang. Manik kekacauan primal sebenarnya telah menekannya. Dia buru-buru menggunakan benih untuk meniru diagram tersebut. Karena dia menggunakan kekuatan spiritualnya, dia selesai mereplikasi hanya dalam sekejap. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang surga meletus. Long Chen terkejut melihat diagram besar di sudut gerbang benar-benar meledak. Kekuatan tertinggi mengirim Long Chen terbang. Dengan susah payah Long Chen berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia melihat bahwa sudut gerbang telah menghilang. Rasanya seperti tidak mampu menahan kekuatan manik Chaos primal. Jantung Long Chen berdebar kencang. Apa itu primal Chaos Bed? Tidak hanya mampu menahan kekuatan diagram, tapi bahkan menyebabkannya meledak. Tadi, dia terlalu gugup, tetapi sekarang dia memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi. Sepertinya manik kekacauan utama telah diprovokasi dan karenanya secara otomatis melepaskan kekuatannya sendiri. Dia buru-buru melihat ke dalam ruang kekacauan utama dan melihat bahwa semuanya tenang. Itu membuatnya rileks. Diagram yang dia buat dari benih masih ada. Agar lebih bisa diandalkan, Long Chen mencoba menggambar diagram. Kali ini, semuanya normal. Tidak ada kekuatan luar yang mencoba menghentikannya. Begitu dia menggambar diagram, dia dengan hati-hati melihatnya. Itu adalah segi delapan tidak beraturan. Delapan jalan berkumpul menuju pusat, dan di tengah, ada titik kecil. Sepertinya delapan hal berkumpul di tengah. Apakah ini gambar wanita? Long Chen melihat titik itu dan agak bingung. Tetapi tepi luarnya berbentuk segi delapan, tidak melingkar, sehingga probabilitasnya rendah. Hal utama adalah Long Chen sekarang terlalu sensitif terhadap hal semacam ini setelah mendapatkan blus sebelumnya. Dia menemukan bahwa bahkan tanpa diagram di depannya, dia bisa mengingatnya. Itu sangat aneh. Menyingkirkan diagram itu, dia memutuskan untuk tidak mencoba menyelidikinya lebih jauh karena dia tidak bisa memahaminya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa semakin banyak orang muncul di mana dia berada. Ada lima orang di sini sekarang, dan mereka semua peringkat dua celestial. Dua di antaranya berasal dari jalur rusak, sedangkan dua berasal dari ras kuno. Satu memiliki tanduk di kepala mereka dan jelas berasal dari ras full moon, sementara yang lainnya memiliki sisik merah di satu lengan, jadi Long Chen tidak tahu dari ras apa dia berasal. Ada juga satu lagi yang hanya mengenakan jubah manusia biasa. Ketika orang itu melihat Long Chen, dia sedikit terkejut, tetapi dia masih menganggup dengan ramah ke arahnya. Jelas, karena hanya mereka dua manusia biasa, dia ingin menjaga hubungan baik dengan dua ahli ras kuno dan dua ahli korab. Long Chen juga menganggup kembali padanya. Melihat kedua ahli korupsi, dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia melanjutkan perjalanan. Bukan karena dia tidak ingin membunuh mereka, tetapi dia tidak ingin berkelahi saat orang lain menonton. Bagaimanapun, dia memiliki musuh tak berujung yang menunggunya. Tidak perlu baginya untuk menjadi cemas hanya karena dua celestial peringkat dua. Kedua celestial itu jelas sedikit gugup. Mereka tegang dan waspada saat mereka menatap Long Chen dengan ama. Mereka hanya santai ketika mereka melihat Long Chen berbalik dan pergi. Itu menyebabkan murid yang benar dan dua ahli ras kuno menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan sangat takut pada Long Chen. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Long Chen telah menjadi sosok puncak dari daftar yang harus dibunuh di korab. Jalur rusak sudah lama mengirimkan perintah yang peringkat dua celestial dan di bawahnya untuk tidak menyerang Long Chen, karena tidak ada peluang mereka menang. Untuk membunuh Long Chen, jalur rusak telah mengirimkan dua sosok yang sangat kuat. Jadi ahli rusak lainnya semua akan mundur di depan Long Chen. Meskipun ahli korupsi terkenal karena kekejaman dan kekejaman mereka, mereka mengikuti perintah atasan tanpa ragu-ragu sedikitpun. Dapat dikatakan bahwa sementara ketenaran Long Chen tidak begitu tinggi di jalur yang benar, dia telah lama menjadi ancaman paling berbahaya bagi jalur rusak. Itu karena bahaya yang datang dari Long Chen tidak hanya datang dari kekuatan tempurnya. Hal paling berbahaya tentang dia adalah kemampuan liciknya. Ini adalah sesuatu yang telah dimulai di alam rahasia Jiuli. Jalan rusak telah menderita berkali-kali di bawah tangan Long Chen, dan mereka telah kehilangan lebih banyak orang jenius baginya daripada yang mereka alami dalam 100 tahun terakhir dari pertempuran benar dan rusak. Selanjutnya, empat ahli penempaan yayasan mereka telah dibantai. Kehilangan ceroboh itu telah mengguncang seluruh jalan yang rusak. Pada saat yang sama, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam tipu muslihat jalan benar. Mereka mengaitkan kerugian di wilayah kekacauan dengan hilangnya empat ahli Fondation Forging. Itu terlalu jelas. Sebenarnya, mereka salah. Bukan karena jalan yang benar telah menipu mereka. Mereka juga tidak mencoba menipu mereka. Mereka benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka untuk menyingkirkan Long Chen. Hanya saja jalan yang rusak sudah marah dan menolak untuk mendengarkan sepatah kata pun dari jalan yang benar lebih lama lagi. Tidak peduli siapa yang mencoba berkomunikasi dengan mereka, mereka semua akan dibantai tanpa kecuali. Long Chen telah menggunakan usahanya sendiri untuk benar-benar menghancurkan hubungan diplomatik apapun antara jalan yang benar dan yang rusak. Bahkan Long Chen tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengikuti jalan besar yang rusak, Long Chen melanjutkan ke depan. Reruntuhan kuno muncul, reruntuhan yang dihancurkan dan dihancurkan. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu hingga tempat itu menjadi begitu penuh dengan udara yang sunyi seperti itu. Tetapi mengingat seberapa besar reruntuhan itu, itu harus menjadi tempat pertama yang murid-murid kuno berhenti untuk menyesuaikan diri dengan jalan abadi. Mungkin tempat ini telah digunakan untuk membuat murid beradaptasi dengan lingkungan. Melewati reruntuhan, jalan mulus muncul di hadapannya. Tetapi setelah beberapa mil, jalan setapak di depannya terputus oleh jurang yang dalam. Long Chen memutuskan untuk menyerah di jalan ini dan terus maju. Tempat ini hanyalah pintu masuk jalan abadi. Selain gerbang, dia tidak menemukan apapun yang berharga. Jika dia ingin memahami jalan abadi, jika dia ingin menemukan peluang, dia harus melangkah lebih dalam. Oh, sebuah jurang tiba-tiba muncul di hadapan Long Chen. Tapi jurang ini berbeda dari yang sebelumnya. Panjangnya lebih dari 100 mil, dan ruang angkasa terus berputar. Long Chen merasakan bahaya besar dari ruang terdistorsi itu. Dia secara acak melemparkan pedang encantet tingkat rendah. Nah, ketika menghantam ruang terdistorsi itu, itu langsung meledak. Saya tidak bisa lewat di sini. Aku harus berkeliling. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun tubuh fisiknya kuat, dia tidak berniat mencoba menerobos ke sini. Dia lebih suka mencari jalan lain. Jalan abadi seperti teka-teki gambar yang rusak. Jika dia tidak bisa maju dari depan, dia bisa pergi berkeliling. Hanya saja dia tidak tahu seberapa jauh dia harus memutar. Tetapi meskipun itu jauh, itu lebih baik daripada mengambil risiko ini. Itu terutama benar karena tidak ada yang membujuknya untuk mengambil risiko ini. Itu pasti tidak sepadan. Long Chen mulai melakukan perjalanan di sepanjang tepi bloknya saat ini. Dia menemukan tempat lain di mana jurang itu jauh lebih sempit dan dia tidak merasakan sensasi bahaya itu. Long Chen merasa seperti sedang bepergian melalui labirin. Itu sangat menyebalkan, tapi dia juga tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat, pegunungan besar muncul di depannya. Sebagian besar tertutup semak belukar, bukan pohon, dan tanahnya memiliki banyak gundukan kecil di atasnya yang membuatnya tampak seperti kuburan. Gundukan-gundukan ini ditempatkan menurut pola yang telah ditetapkan. Itu tidak alami. Apakah tempat ini percobaan? Long Chen buru-buru melihat petanya. Seperti yang diharapkan, dia melihat warna samar di sini. Jika dia tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya. Tampaknya murid jalur rusak sangat licik dan tidak ingin orang memperhatikan tempat ini bahkan jika mereka berhasil mencuri peta mereka. Jalan abadi sangat besar, dan tidak diketahui berapa banyak cobaan dan rahasia kuno yang disembunyikannya. Beberapa tempat telah ditemukan, tetapi sebagian besar masih rahasia menunggu seseorang menemukannya. Bahkan jika wilayah percobaan telah ditemukan, hanya ada beberapa orang yang mampu menemukan rahasia di dalamnya. Tempat ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya. Melangkah ke tanah ini, udara kematian yang sunyi menyerangnya. Itu sangat tidak nyaman. Setelah beberapa langkah, dia menyadari bahwa sudah ada jejak kaki di sini. Dia mengikuti jejak kaki ini ke sebuah bukit di mana dia bisa melihat sebuah gua besar setinggi sekitar 30 meter. Ada dua taring besar di pintu masuknya yang membuatnya terlihat seperti mulut. Ada tiga kata besar yang tertulis di atas pintu masuk. Mereka seharusnya menjadi karakter yang abadi, tetapi Longchen tidak mengerti apa yang mereka maksud. Meskipun dia tidak tahu artinya, dia tahu tempat ini seharusnya menjadi wilayah percobaan. Dia dengan hati-hati berjalan ke dalam gua. Sebelum dia bisa terbiasa dengan kegelapan, sebuah pedang menusuk ke arah punggung Longchen entah dari mana. Darah memercik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.